Bab 51. Irvin bangkit dari tanah. Kulitnya pucat dan sedikit darah keluar dari mulutnya, pukulan sebelumnya telah melukainya secara internal. Kevin tidak membuang-buang waktu saat dia menyerbu ke arahnya, namun kecepatannya lebih rendah dari sebelumnya, tampaknya, teknik itu memperlambat gerakannya dengan imbalan kekuatan dan pertahanan yang besar. Irvin menghindari tuduhan itu dan mengayunkan cambuk air tanpa henti di tangannya. Cambuk bentrok beberapa kali dengan kulit Kevin meninggalkan bekas yang dalam dan beberapa retakan di atasnya. Kevin tampaknya tidak peduli dan terus mengejar Mage yang mundur. Taktik memukul dan berlari Irvin tampaknya berhasil karena retakan terus menumpuk di tubuh Kevin, tetapi kemudian, Kevin melemparkan palu ke arah Mage. Palu-palu itu terbang dengan kecepatan gila dan hampir mengenai Irvin yang mengelak pada saat terakhir. Namun, ketika palu bertemu dengan tanah, getaran besar dibuat tidak seimbang postur Irvin dan menghentikan pelariannya. Kevin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Irvin dan memberikan serangan besar-besaran tetapi cambuk penyihir itu berubah lagi menjadi perisai yang menghalangi serangan. Sekali lagi Irvin terlempar. Kali ini dia membutuhkan waktu lebih lama untuk bangun, gelombang kedua cedera internal telah melemahkannya secara menyeluruh. Ketika dia berhasil berdiri, dia mendapati dirinya memandang sosok raksasa Kevin di depannya yang sudah mengangkat tangannya untuk menyerang. Kamu kehilangan Irvin. Injunya turun dan hendak mengenai mage ketika petir menghantam Kevin tepat di tengah dadanya. Kevin dikirim terbang dan ketika dia menyentuh tanah, tubuhnya kembali ke penampilan semula, tekniknya telah kedalu warsa. Jaring hitam berisi kilatan terbakar yang melepaskan asap membentuk luka di dadanya. Kevin terbatuk dan mencoba berdiri, tetapi sepertinya tidak ada lagi kekuatan yang tersisa di tubuhnya ketika dia menunjuk dengan tangan di tanah hanya untuk jatuh lagi di atasnya. Irvin santai dan duduk santai, lalu dia melihat ke belakang dan berteriak dengan marah. Kau mengambil waktu sialanmu. Aku hampir pergi untuk selamanya. Seorang pria jangkung mengenakan jubah hijau besar muncul dari lubang di gunung. Kulitnya pucat dan beberapa tetes keringat berada di dahinya, tetapi dia tersenyum bahagia terlepas dari segalanya. Aku minta maaf, Tuan Irvin, karena kau tahu, aku masih butuh banyak waktu untuk mengucapkan mantra ini. Pria jangkung itu mendekati Irvin dan memberinya sebotol cairan putih. Irvin mengambilnya dan langsung meminumnya, sedikit warna kembali ke pipinya yang pucat. Tes, untuk berpikir bahwa keluarga sangat menghargaimu karena sikapmu terhadap elemen guntur. Sayang sekali mereka hanya memberimu mantra lambat itu. Irvin menggelengkan kepalanya, tetapi perhatiannya tertuju pada Kevin yang masih berjuang untuk bangkit. Julian, jangan pedulikan dia, teknik yang dia gunakan sebelumnya membuatnya kelelahan sehingga dia bukan ancaman lagi. Dia menutup matanya sejenak dan kemudian berbicara lagi. Luka saya terlalu serius, saya tidak bisa membantu dalam pertarungan ini lagi. Tahap selanjutnya dari misi terserah Anda. Julian membungkuk dan menutup matanya untuk fokus. Sementara itu, di karavan, kelompok pembudidaya menciptakan kekacauan di dalam garis pertahanan pengawal. Nu bergerak di antara bagian atas kereta dan pertarungan di bawahnya berusaha memiringkan skala pertempuran tetapi ia memiliki hasil yang buruk. Para prajurit menjadi waspada ketika dia membunuh salah satu dari mereka dan memilih untuk memperlambat serangan mereka untuk membatasi kerugian mereka. Mereka memiliki jumlah pembudidaya yang lebih tinggi, jadi pertarungan yang berkepanjangan akan menguntungkan mereka lebih banyak. Nu tidak dapat menemukan peluang yang sah untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Kemudian Kevin bertransformasi dan bertarung di tanah yang sama dengan penyihir air mengangkat moral prajuritnya yang bertarung dengan lebih bersemangat. Namun, suasana hati Nu menjadi suram. Kita mungkin memenangkan pertempuran ini, tetapi kita tidak akan pernah mencapai mansion. Jika ini adalah pasukan yang dapat mereka kirimkan dalam misi, berapa banyak lagi yang akan mempertahankan perbendaharaan. Dalam benaknya, dia mengerti bahwa mereka telah salah menghitung kekuatan Tobias Lansai. Aku terlalu terburu-buru, aku seharusnya tidak pernah menerima misi ini. Kekuatan saya hanya sama dengan para pembudidaya ini dan mereka digunakan sebagai peon. Sekarang saya terjebak di sini untuk berharap bahwa Kevin akan memenangkan pertarungannya dan membantu kami. Sedikit rasa frustrasi muncul di dalam diri Nu karena situasi di mana dia berada dan dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri karena kecerobohannya. Tidak ada gunanya menahan diri saat itu. Dari posisinya di atas gerbong, Nu memangkas udara ke arah tentara musuh. 14 tebasan angin melesat ke arah para pembudidaya, satu untuk masing-masing. Para pembudidaya dipaksa untuk memblokir atau menghindari serangan dan tidak bisa fokus sejenak pada orang-orang di sekitar mereka. Beberapa prajurit Kevin berhasil mengambil keuntungan dari situasi ini dan melukai para pembudidaya musuh yang membuat mereka mundur. Namun salah satu dari mereka melampaui pasukan Kevin dan langsung menuju kereta basil. Nu melompat turun kereta dan bentrok dengan pedang pria itu menghalangi geraknya. Lebih dari sepuluh tabrakan terdengar dalam pertempuran saat Nu dan prajurit itu tidak menahan serangan mereka. Titik akupuntur Nu mengisi kembali tubuhnya, breat, dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang normal karena di Tualboya Cliff konsentrasi, breat, lebih besar, sehingga ia bisa terus bertarung dengan kekuatan penuh bahkan setelah sebelumnya menunjukkan kekuatan. Pendekar dan bocah itu terus bertarung membuat suara logam bergema di medan perang. Kemudian gemuruh keluar dari langit dan sebuah petir jatuh di kereta tempat basil tinggal. Guntur besar dan langsung menghancurkan kereta. Gelombang kejut kemudian menyebar dari area dampak mantra yang mengirim semuanya dari pusatnya. Nu terlalu dekat dengan kereta dan kewalahan oleh gelombang kejut yang meluncurkannya melewati jalan sempit dan melewati tebing. Nu tidak bisa menghentikan dirinya dari jatuh di jurang. Bagian bawah formulir. Bab 52. Nu jatuh dengan kecepatan tinggi ke bagian bawah ngarai yang berkabut. Tekanan di wajahnya menjadi mustahil untuk bertahan bahkan dengan tubuh peringkat 2, tidak ada gunanya untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke tanah dengan kecepatan ini. Nu mengutuk dalam benaknya dan mencoba mendorong pedangnya ke dinding berbatu di ngarai, tetapi batu-batu itu sangat keras dan hanya ujung bilahnya yang berhasil menembus permukaannya. Dua jalan lurus ditinggalkan di dinding saat Nu terus jatuh dan memegang senjatanya. Kecepatannya perlahan menurun tetapi kemudian batu-batu di sepanjang dinding menjadi lebih keras dan pedangnya keluar dari alur yang mereka buat. Kecepatan jatuh Nu meningkat lagi dan tidak peduli berapa kali dia mencoba, pedang-pedangnya tidak bisa menembus batu lagi. Dia melihat ke bawah dan melihat rongga kecil beberapa ratus meter ke bawah di sisi kirinya. Dia menguatkan tekadnya dan menyarungkan pedang, lalu dia menekankan tangan dan kakinya ke dinding. Batu-batu itu digabungkan dengan kecepatannya dengan cepat menguliti kulitnya, tetapi Nu menunggu saat terbaik untuk bertindak. Ketika rongga berada pada jarak yang tepat, dia mendorong dinding ke sisi kirinya. Nu jatuh secara diagonal dan berjongkok di udara untuk mengurangi permukaannya, meletakkan kepalanya di antara kedua kakinya untuk melindunginya. Tubuhnya menabrak dinding bagian dalam rongga dan suara retak datang dari itu tetapi ketika dia menyentuh tanah dia menyelinap lagi ke arah-ngarai. Kedua kakinya dan lengan kirinya tidak responsif sehingga dia menembakkan tangan kanannya ke tepi rongga. Nu merasakan tekanan yang ekstrim di bahu kanannya tetapi dia tidak pernah membiarkan tangannya kehilangan cengkramannya, dia menahan rasa sakit yang dia rasakan sampai tekanan itu hilang. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya tergantung di tepi lubang dengan anggota tubuhnya yang lain berayun tanpa daya menuju dasar ngarai. Nu menarik dengan lengan kanannya dan mengangkat dirinya sendiri ke dalam lubang, kemudian ia dengan paksa menggigit tanah dan menggerakkan lengannya lebih dalam di rongga menyaret tubuhnya dalam proses. Giginya tidak menembus batu tetapi bisa bertahan sebagai pegangan untuk waktu yang dibutuhkan tangannya untuk menemukan pegangan yang lebih dalam di lubang. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, tubuh Nu sepenuhnya berbaring di lantai rongga. Aku hidup. Itu adalah pikiran pertamanya ketika dia berhasil menghentikan kejatuhannya. Dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk memeriksa tempat di pinggangnya di bawah pakaiannya dan tersenyum sedikit ketika dia mengeluarkan cincin perak dari sana. Dia santai saat melihat cincin itu dan pingsan setelah satu pemikiran terakhir. Aku bisa bertahan hidup. Nu dibangunkan pada hari berikutnya oleh gelombang rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Dia melihat sekelilingnya dan mengingat peristiwa pertempuran. Aku tidak tahu apakah akan lebih buruk tinggal di sana. Basil mungkin sudah mati jadi nasibku seharusnya sama jika aku tetap di pertempuran. Dia perlahan-lahan menggerakkan tangannya ke arah cincin perak di sisinya dan mengenakannya pada indeksnya, sensasi dingin mengenai kulit yang tergores di telapak tangannya. Sepotong daging kering muncul di depannya dan Nu buru-buru memakannya. Karena dia telah mendapatkan cincin ruang, dia mulai mengumpulkan perbekalan dan barang-barang berguna di dalamnya sebagai persiapan untuk perjalanannya menuju akademi. Saat dia makan, dia melihat sekeliling rongga dan memeriksa kondisi tubuhnya. Rongga itu hampir 2 meter persegi dan satu tinggi, Nu berbaring di dalamnya menempati hampir seluruh ruangnya. Untungnya itu tidak lebih kecil dari ini atau saya tidak tahu apakah saya bisa memusatkannya pada kecepatan itu. Kemudian dia fokus pada tubuhnya. Kakiku patah, begitu juga lengan kiriku. Kulit kedua tangan dan kaki saya terkelupas, bahukanan saya hampir terkilir dan saya cukup yakin bahwa beberapa tulang rusuk saya retak. Dia melihat keluar lubang dan hanya melihat kabut samar yang tersisa di jurang. Menambahkan fakta bahwa aku berada di dalam suatu tempat yang tidak bisa diklaim oleh keluarga bangsawan menengah yang mengatakan bahwa aku mungkin sudah mati. Dia berpikir lagi pada halilintar yang menghancurkan kereta basil dan tersenyum sedikit. Yah, mungkin mati lebih baik daripada mati pasti. Saya bertanya-tanya mengapa guru mengizinkan saya pergi dalam misi bunuh diri ini. Dia berpikir sebentar tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, jika dia tahu semua tentang situasinya, dia pasti akan menghentikanku. Namun, siapa yang dapat memiliki kekuatan untuk dengan sengaja membuatnya dalam gelap hanya untuk mengirim saya ke sana. Wajah ayahnya muncul di benaknya, tetapi dia membuang pikiran itu. Aku akan memikirkannya nanti, lagi pula kalaupun itu dia, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ibuku masih akan menderita. Perlahan nu berdiri tegak, menopang tubuhnya di dinding dan memandangi luka-lukanya. Aku harus pulih sebelum berpikir bagaimana cara keluar dari sini. Konsentrasi, breat, di sini tampaknya lebih tinggi daripada di permukaan jadi saya harus sembuh lebih cepat tetapi saya masih harus melakukan sesuatu untuk mempercepat proses. Tiga senjata muncul di sisinya saat ia merobek pakaiannya terpisah untuk membuat beberapa tali. Dia meluruskan anggota tubuhnya yang patah dan menggunakan senjata dari cincin luar angkasanya sebagai belat dan mengikatnya. Kemudian sepotong daging kering muncul dan dia perlahan memakannya, kemudian dia menutup matanya dan fokus pada, napas, di dalam dirinya untuk memprioritaskan proses penyembuhan daripada yang memelihara. Hari-hari berlalu dengan nu berbaring tanpa bergerak di tanah menunggu cederanya sembuh. Kadang-kadang dia akan membuka matanya untuk makan dan minum atau untuk mengubah posisi bidai, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengarahkan nafas pada luka-lukanya. Hanya dua minggu kemudian dia bisa bergerak lagi. Bagian bawah formulir. Bab 53. Nuh membuka kancing belatinya dan memasukkan semuanya kembali ke cincin luar angkasa. Dia berbaring di tanah untuk meregangkan anggota tubuhnya dan menguji pemulihan mereka dan senang dengan hasilnya. Aku hampir kembali ke bentuk puncaku. Dalam seminggu lagi saya harus benar-benar sembuh tetapi seperti ini baik-baik saja, saya tidak bisa membuang waktu lagi. Luka-lukanya sebagian besar telah sembuh sehingga ia memutuskan untuk mulai bergerak untuk menemukan jalan kembali ke rumah Balfan. Nuh mengintip keluar rongga dan melihat ke atas. Hanya kabut yang memenuhi bidang pandangnya dan, terlepas dari beberapa penyok di bebatuan tembok, tampaknya tidak ada pegangan yang layak. Aku jatuh beberapa ratus meter. Mendaki mereka kembali akan bisa dilakukan jika bukan karena batu-batu ini terlalu keras. Dari sini saya bahkan tidak bisa melihat apakah penangannya akan bertahan sampai saya mencapai bagian yang lebih lembut dari dinding. Nuh menatap dinding di atasnya untuk waktu yang lama sampai dia menyerah pada gagasan untuk memanjatnya. Jika saya tidak menemukan pegangan tangan saya harus kembali ke sini melalui kabut, bagaimana jika saya tidak dapat menemukan jalan asli saya? Bagaimana jika saya tergelincir sekali? Memanjat dinding hanya taruhan yang terlalu berisiko untuk diambil. Dia berbalik dengan enggan untuk melihat jalan di bawahnya. Kabut lebih tebal ke arah bawah ngarai dan jumlah pegangan sama dengan sisi lainnya. Namun, beberapa akar kuning tumbuh dari lubang kecil di dinding ke bawah. Tampaknya mendekati bagian bawah beberapa vegetasi mulai muncul. Saya benar-benar dapat berpegang teguh pada mereka untuk memperlambat penurunan saya. Nuh tenggelam dalam pikirannya, dia terus melihat ke bawah tetapi dia tidak dapat menemukan kekurangan dengan akarnya, jalan menuju bagian bawah tebing itu jelas lebih mudah untuk dilalui. Apakah aku benar-benar harus pergi ke sana? Dia enggan memasuki tempat berbahaya seperti itu tetapi tidak ada pilihan lain yang layak baginya. Entah naik dan mencoba keberuntunganku, yang untuk saat ini selalu mengerikan, atau turun dan bersenang-senang dengan binatang ajaib yang menghancurkan keluarga bangsawan ukuran sedang. Yah, aku selalu bisa menunggu seseorang di sini untuk menyelamatkanku. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada gagasan absurd tentang diselamatkan tetapi kemudian ekspresinya menjadi dingin dan keras. Tidak ada kesalahan yang diizinkan mulai sekarang. Dia menajamkan pikirannya memotong setiap pikiran berlebihan saat dia berjongkok di tepi rongga. Dia perlahan mendorong tubuhnya ke lubang, yang tersisa digantung di tepi dengan tangan kanannya. Ketika dia mengkonfirmasi targetnya di bawahnya, dia melepaskan cengkeraman dan meluncur di dinding menggunakan tubuhnya untuk memperlambat penurunan. Kulit di punggung dan kakinya tergores oleh gesekan dengan batu-batu yang keras tetapi Nuh tidak peduli, matanya tidak pernah meninggalkan akar di bawahnya. Saat dia mengamatinya, dia meraih ke arahnya dan terus memeganginya. Akar itu elastis dan membentang ketika berat Nuh turun, namun tidak patah. Nuh lega melihat bahwa akarnya dapat menopang tubuhnya dan buru-buru melihat ke bawah untuk menemukan yang baru. Namun demikian, akar di tangannya bergerak dan desisan lembut terdengar dari lubang itu. Persetan. Nuh segera memahami situasinya dan melepaskan cengkeraman untuk melanjutkan kejatuhannya. Dia meraih root berikutnya dan mulai mencari yang lain sebelum tubuhnya bahkan berhenti. Ketika dia menemukan yang baru, dia kembali meninggalkan gantungannya dan turun lagi. Dia mengulangi proses ini lebih dari 100 meter tetapi masih belum ada tanda-tanda dasar tebing. Sementara itu, suara mendesis di belakangnya menjadi lebih kuat dan mengisi kabut di atasnya. Noah tidak memikirkan hal lain selain pegangan berikutnya dan dia terus meluncur mengabaikan suara. Namun, pada suatu titik, suara itu muncul dalam kabut di bawahnya. Ketika Nuh pergi untuk akar berikutnya, ia menemukan bahwa itu memiliki dua mata dan lidah menunjuk ke arahnya. Ular bumi. Akar, di dinding, pada kenyataannya, adalah binatang ajaib tipe ular, khususnya ular bumi. Sebelum ular itu bisa menggigitnya, Nuh mencengkeram lehernya dan memeganginya. Kamu hanya binatang peringkat satu, kamu tidak berbeda dengan akar di mataku. Ini adalah pikirannya saat dia terus memperlambat kejatuhannya menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Semakin banyak ular keluar dari lubang di dinding sampai Nuh dapat melihat sekitar 100 dari mereka di bawahnya. Dia tidak bisa berhenti atau mundur sehingga dia langsung melompat ke barisan mereka menendang dan meninju binatang buas apapun yang menyerangnya. Ular-ular itu lemah dan hampir tidak berbahaya bagi tubuh peringkat dua di tingkat yang lebih tinggi tetapi ancaman nyata Nuh adalah kejatuhannya, ia tidak bisa membiarkan dirinya menambah kecepatan. Karena keturunan yang lambat tidak mungkin lagi, Nuh memilih untuk langsung berjalan di atas tubuh ular, melompat dari binatang ke binatang seperti mereka adalah anak tangga. Dia berjalan menuruni tebing di atas kepala sebungkus binatang buas peringkat satu. Setelah beberapa ratus meter melangkah dengan cara ini, kabut akhirnya mulai membubarkan menunjukkan lingkungan dipenuhi rumput hijau dan sebuah sungai kecil mengalir di tengahnya. Meskipun demikian, Nuh tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan itu saat pemandangan menyeramkan di lembah di bawahnya. Uluhan ular kuning yang panjangnya lebih dari tujuh meter digulung satu sama lain di tanah dengan satu lebih dari lima belas meter di tengahnya. Nuh menatap dengan mata lebar pada binatang-binatang itu sambil bergerak ke arah mereka, dia tidak bisa berhenti bahkan jika dia mau. Ketika ia berada kurang dari lima puluh meter dari tanah, ia menghunuskan pedang-pedangnya dan membiarkan tubuhnya jatuh bebas di tengah-tengah kumpulan ular yang mengerikan. Sekitar 30 peringkat 2 dan 1 peringkat 3 ular bumi, ayo! Bagian bawah formulir Bagian bawah formulir Bab 54 Nuh mendarat di gerombolan binatang ajaib. Ular-ular sudah terbangun oleh suara yang datang dari dinding dan segera menyerang Nuh. Kepala besar 2 meter dengan mulut terbuka datang ke arahnya tetapi langsung dipotong menjadi dua bagian oleh tebasan vertikal. Ular-ular itu menjadi gelisah ketika salah satu kawanan mereka mati dan dengan marah meninju Nuh yang terpaksa memblokir pukulan yang masuk. Dia dikirim terbang di dinding tempat dia berasal dan menabraknya dengan brutal. Dia tidak bisa membuang waktu karena ular peringkat 1 melompat ke arahnya dari lubang di atas dan yang peringkat 2 mengelilinginya. Secara umum, sekelompok hewan ajaib peringkat 2 tidak bisa menyakiti Nuh dalam situasi normal. Namun, ia harus melompat tepat di tengah-tengah paket mereka karena jatuh dan ular sudah siap untuk kedatangannya. Ada juga masalah dengan jenis binatang ajaib yang mereka miliki. Binatang ajaib jenis ular biasanya sangat ulet dan memiliki tubuh yang kuat dengan beberapa titik lemah. Mereka dianggap sebagai jenis binatang ajaib yang paling berbahaya. Dalam kasus ular bumi, tubuh mereka sangat tangguh dan memiliki kekuatan besar, namun mereka tidak bisa mengeluarkan racun dari taring mereka. Membunuh peringkat 2 cukup mudah bahkan jika menyusahkan, tetapi peringkat 3 bermasalah untuk ditangani dalam kekacauan ini. Ular peringkat 3 ada di belakang kelompok mengawasi Nuh sementara peringkat 2 menyerangnya. Tampaknya mempelajari gerakannya menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Nuh mendorong kembali ular di depannya meluncurkan 6 tebasan angin pada mereka. Ia benar-benar mengabaikan pangkat 1 melompat dari atas. Tebasan menghantam tubuh mereka meninggalkan luka yang dalam, tetapi mereka tampaknya tidak peduli dan mulai menyerang lagi. Kali ini Nuh mengelak dan berlari ke bagian kanan lembah dengan marah menebas apapun yang mendekatinya. Mereka terlalu banyak dan aku bahkan di sisi kanannya sedikit lebih rendah daripada di sebelah kiri sehingga ia memilih arah itu. Binatang ajaib akan lebih suka konsentrasi, breat, yang lebih tinggi, jadi aman untuk mengasungsikan bahwa binatang buas di daerah dengan konsentrasi lebih rendah akan lebih lemah. Ular terus berusaha melingkari dia, tetapi dia hanya akan memotong ke depan menciptakan jalan melalui tubuh mereka. Darah merah gelap menimpannya terus-menerus saat dia memaksa penyumbatan binatang buas. Ketika dia hampir berada di luar batas gerombolan, binatang peringkat tiga memutuskan untuk menyerang. Tubuh besarnya mencapai posisi Nuh dalam sekejap dan menembaknya dengan mulut terbuka lebar. Melihat kepala besar 4 meter datang dari belakangnya, Nuh melompat di udara dan memblokir taring ular dengan dua pedang. Bentrokan itu melemparkan Nuh agak jauh dari gerombolan dan membuatnya jatuh dengan keras di tanah. Puncak peringkat tiga. Pikir Nuh sementara dia berdiri di dalam lubang yang dia buat. Dia cedera ringan dari serangan sebelumnya tetapi dia berhasil lolos dari posisi yang tidak menguntungkan. Nuh tidak melihat ke belakang dan berlari dengan kecepatan penuh setelah konsentrasi, breyat, yang menurun. Ular di belakangnya mengikuti tetapi tidak bisa menyusulnya, kecepatan mereka di bawah rata-rata binatang buas pada peringkat yang sama. Pengejaran berlanjut selama satu jam. Nuh harus menghadapi serangan terus-menerus dari binatang jenis ular lain yang muncul di depannya saat melarikan diri. Api ular, ular bertanduk, ular berkepala dua, mengapa mereka tidak langsung menyebut tempat ini ular lembah. Nuh mengutuk dalam benaknya tanpa henti menebas binatang buas baru yang muncul di hadapannya. Jika bukan karena semua binatang ajaib ini menyerang aku secara acak, aku sudah akan menyingkirkan peringkat tiga dari punggungku. Untungnya mereka semua peringkat dua. Mayat terus terakumulasi di jalan setapak yang dilaluinya dan darah merah terus mengalir di sungai di pusat lembah. Pada titik tertentu, sosok imponen muncul di depannya. Tubuhnya panjangnya 18 meter dan 4 besar, memiliki tiga tanduk di kepalanya dan dari taringnya meneteskan cairan padat ungu. Peringkat tiga ular bertanduk. Di belakangnya, beberapa ular bertanduk peringkat dua digulung bersama untuk melihat ke arahnya. Ular tanduk peringkat tiga tidak menatapnya tetapi pada ular peringkat tiga bumi yang mengikutinya, tampaknya ada kebencian di matanya. Realisasi menyadarkan Nuh melihat ekspresi ular tanduk. Mereka pasti bertarung memperebutkan tempat dengan konsentrasi, breat, yang lebih tinggi dan ular tanduk itu hilang. Itu sebabnya paketnya lebih kecil. Saya bisa memanfaatkannya. Nuh pergi ke arah ular hornet dengan resolusi. Binatang itu sangat marah oleh manusia kecil yang melanggar wilayahnya dan menembakkan bola cairan ungu dari mulutnya. Nuh menghindari mereka dan merasakan bahwa ketika mereka menyentuh tanah, mereka langsung merusaknya, meninggalkan lubang yang dalam di dalamnya. Untuk berpikir bahwa pada peringkat tiga ia dapat menggunakan racunnya sebagai serangan jarak jauh. Dia terus berlari dan melewati ular hornet yang melompat lurus ke dalam kawanan yang tersisa. Ular peringkat dua menyerangnya, tetapi dia hanya menembakkan lebih banyak tebasan angin untuk memastikan hanya melukai mereka, mereka adalah penolongnya yang berharga. Dia melanjutkan pelariannya tanpa peduli dengan peristiwa yang terjadi di belakangnya. Ular bumi peringkat tiga telah bertemu dengan ular bertanduk peringkat tiga dan terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu, sekawanan ular bumi tiba dan akan membanjiri salah satu ular hornet ketika Nuh terlalu jauh dan tidak bisa merasakan pertarungan mereka lagi. Dia berlari selama satu jam lagi untuk memastikan bahwa dia berada di luar area patroli mereka. Saat dia berlari, jumlah binatang ajaib peringkat dua berkurang digantikan oleh binatang peringkat satu dan konsentrasi, breat, mulai menyerupai salah satu rongga tempat dia berada. Binatang buas di sana tampaknya takut kepadanya karena tidak ada dari mereka yang mencoba menyerang. Nuh memandang sekelilingnya sebentar dan menemukan sebuah gua kecil yang dihuni oleh beberapa ular api peringkat satu. Itu cukup tersembunyi dan tidak ada lubang di dindingnya sehingga dia memilih untuk beristirahat di sana. Dia membersihkan binatang buas di dalamnya dan berbaring di tanah untuk beristirahat. Bab 55 Nuh beristirahat setengah hari. Setelah dia bangun, dia makan makanan ringan dan merentangkan peta di depannya. Peta itu cukup sederhana tetapi menggambarkan wilayah besar benua utra yang terbaik yang berhasil ditemukan Nuh di lingkaran luar. Aku akan ke arah yang berlawanan dari rumah Balvan tapi mungkin akan ada jalan setapak ke permukaan. Dia telah pergi ke tempat konsentrasi, breat, lebih rendah selama pertarungan yang merupakan kebalikan dari rumahnya. Saya harus terlebih dahulu menjelajahi area ini. Saya tidak benar-benar ingin menghadapi paket-paket binatang buas kecuali saya terpaksa. Dia berdiri dan keluar dari gua. Dia akhirnya memiliki waktu untuk melihat dengan cermat lingkungan lembah. Tanah dipenuhi dengan rumput hijau dan cahaya bersinar terang dari kabut di atasnya. Aneh, sudah setengah hari tapi malam belum juga tiba. Mungkin kabut ada hubungannya dengan ini. Kabut itu terus-menerus melepaskan sinar matahari yang membuat setiap detail lembah jelas dan jernih. Nuh melanjutkan penjelajahannya di daerah di mana nafas kurang padat. Banyak binatang buas tipe ular peringkat 1 bersembunyi di hadapannya, kembali ke gua mereka atau hanya merangkak pergi. Dinding di sekelilingnya curam dan tidak cocok untuk dipanjat, Nuh hampir berpikir untuk menyerah pada penjelajahan sisi lembah ini ketika sesuatu yang tidak biasa muncul di hadapannya. Itu di ujung lembah dan hampir tidak ada binatang ajaib, dinding juga masih curam. Namun, di tanah, ada sisa-sisa bangunan buatan manusia. Bagaimana ini mungkin? Nuh mendekati bangunan yang rusak itu untuk memeriksanya, tetapi kemudian sebuah sosok besar muncul ke arahnya. Nuh buru-buru menghunuskan pedangnya untuk memblokir serangan dan terlempar sejauh beberapa meter olehnya. Dia mengangkat pengawalnya dan menunggu serangan lain datang tetapi tidak ada yang terjadi. Dia melihat sosok tak bergerak yang berdiri di depan gedung. Itu adalah set baju besi setinggi 3 meter tanpa wajah muncul di lubang helm. Tanda biru memancarkan cahaya lembut ke seluruh tubuhnya menciptakan lingkaran biru ada tanda-tanda pertempuran di armor karena penuh dengan penyok dan lubang. Melihat baju zira itu tidak bergerak, Nuh santai dan berpikir sebentar. Apakah itu membela daerah itu? Bagaimana saya menghancurkannya? Dia menebas udara dan bila angin melesat ke arah golem. Golem mengangkat tangannya untuk memblokir pukulan dan hanya sedikit tanda muncul pada mereka setelah mereka berselisih dengan serangan Nuh. Meh, aku seharusnya bisa memecahkannya jika aku berusaha sekuat tenaga tetapi itu akan membuatku tidak berdaya. Saya tidak tahu apakah itu satu-satunya di sana. Perhatiannya beralih ke tanda biru. Itu harus didorong oleh prasasti-prasasti itu, mungkin itu akan berhenti bekerja jika saya melanggarnya. Setelah dia membuat rencana, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia melompat lurus ke arah golem meluncurkan tiga tebasan angin dan bergerak ke sisinya. Golem harus memblokir tebasan dan tidak bisa fokus pada serangan Nuh dari dalam penjaganya. Pedang memotong sebuah rune pada baju besi mematikan lampu biru. Satu jatuh, sembilan tersisa. Nuh dan golem itu bertarung selama beberapa menit karena ia akan menggunakan taktik pukul dan lari yang selalu keluar dari garis pertahanannya untuk membatasi bahaya pertempuran. Sepuluh turun. Ketika rune terakhir ditusuk, golem itu jatuh tanpa kehidupan di tanah. Nuh memeriksa baju zirah sedikit sebelum menggelengkan kepalanya dan meletakkannya di cincin ruang angkasa. Aku benar-benar tidak mengerti tulisan. Saya harus menyimpannya, mungkin itu berharga. Kemudian dia menoleh ke gedung yang rusak dan berkonsentrasi. Dia bergerak ke arah sana waspada dengan lingkungannya, dia tidak tahu apakah golem lain akan muncul. Namun, semuanya diam dan tidak ada bahaya yang datang. Nuh santai dan mulai membuat dugaan. Struktur ini hampir sebesar rumah Balfan, itu seharusnya milik salah satu keluarga bangsawan berukuran sedang yang datang untuk menjelajahi lembah. Matanya berbinar ketika dia menyadari bahwa jika keluarga benar-benar pindah ke sini, mereka pasti telah memindahkan harta mereka juga. Nuh mulai mendapatkan kecepatan dalam penjelajahannya karena ia tidak sabar untuk masuk lebih dalam terkadang dia akan menemukan tengkorak atau tulang tua, kadang-kadang hanya sisa-sisa yang tidak berguna. Sementara itu, keraguan muncul di benaknya. Jika mereka berada di tingkat yang sama dengan keluarga saya, bagaimana mungkin mereka dihancurkan di daerah yang relatif aman ini? Tanda-tanda perjuangan menunjukkan bahwa telah terjadi pertempuran tetapi Nuh tidak mengerti siapa atau apa yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Bahkan sekawanan ular bumi tidak bisa melakukannya, jadi bagaimana mereka mati? Dia tiba di bagian dalam mansion sambil memikirkan itu. Sebuah pintu besar yang rusak membagi daerah itu dan 3-4 meter golem berada di tanah. Nuh memeriksa penyok di baju besi mereka dan menyimpulkan bahwa itu adalah karya binatang buas ajaib. Tempat ini memiliki lebih banyak bahaya daripada hanya peringkat 3 binatang ajaib. Perasaan gelisah tumbuh di dalam dirinya ketika dia bertekad untuk keluar dari lembah sesegera mungkin. Dia melewati pintu besar dan memasuki bagian dalam mansion. Bagian dalam sedikit lebih utuh daripada bagian luar dan dari beberapa sisa, Anda bisa membayangkan betapa mewahnya seharusnya. Nuh bergerak cepat dan berhenti hanya setelah dia menemukan pintu besi kecil masih tertutup di salah satu kamar. Dia menjadi bersemangat dan mendorong pintu terbuka masih memegang pedangnya. Pintu itu berat dan suara gesekan datang dari tanah saat dibuka. Nuh memandang ke sisi lain dan memperhatikan bahwa melihat sebuah ruangan kecil hampir kosong kecuali kerangka duduk di atas tahta dengan anggota tubuhnya disilangkan. Bab 56. Nuh memusatkan seluruh energi mentalnya pada kerangka itu, tetapi dia tidak menemukan kesalahan dengan itu, jadi dia memutuskan untuk memeriksa ruangan itu. Ruangan itu bersih dan benar-benar kosong, dinding-dindingnya tampak lebih tahan daripada bangunan lainnya. Ini seharusnya semacam lemari besi yang berarti bahwa harta karun itu bersama kerangka. Dia mendekati tahta dan memeriksanya. Tahta tidak memiliki sesuatu yang istimewa dengan itu dan kerangka itu sama kecuali sebuah kotak di tangannya. Nuh mengambil kotak itu dan membukanya, di dalamnya ada sebuah buku dengan beberapa tanda. Ekspektasi memuncak dalam benak Nuh ketika dia duduk di lantai dan mulai membaca. Pasang binatang buas menembus cincin luar, mereka akan berada di sini setiap saat. Keluarga Asia saya hancur tetapi keinginan kami harus terus jadi saya memutuskan untuk menulis buku ini dan menyegelnya dengan beberapa prasasti untuk membuatnya bertahan seiring berjalannya waktu. Mendengar kata-kata ini, Nuh menjadi benar-benar fokus ketika satu hal muncul di benaknya. Warisan. Keluarga saya terkenal dengan prasasti dan boneka animasi kami, ini adalah seni mulia yang diturunkan oleh leluhur saya tetapi kekuatannya dalam pertempuran lebih rendah dari seni bela diri pada umumnya. Itu sebabnya kami datang ke sini, kami ingin memelihara keturunan kami di lingkungan ini dan mempelajari lebih banyak penerapan seni kami. Semuanya berjalan dengan baik untuk suatu periode, kami membuat kemajuan dan keturunan kami tumbuh kuat tetapi kemudian kami telah membangunkan Raja dari tempat ini. Nuh terkejut sesaat sebelum dia melanjutkan bacaannya. Raja sedang tidur di bawah daerah dengan kepadatan tertinggi, nafas, dan sangat marah ketika menyadari bahwa ada penyusup di wilayahnya. Itu mengirim gerombolan binatang ajaib untuk menyerang kami dan bapak leluhur sebelumnya, ayahku, meninggal dalam proses membela kami. Kami terpaksa bersembunyi di tempat ini tetapi Raja tidak ingin ada makhluk non-ular berada di wilayahnya dan jadi kami tiba dalam situasi ini. Nuh membayangkan sesuatu yang lebih kuat dari naga di masa kecilnya dan menggigil memikirkan hal itu. Jika seorang patriar keluarga berukuran sedang tidak bisa menang melawan Raja ini, bagaimana ia bisa berharap untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa terbang seperti ayahku dan jalan ke permukaan ada di sisi lain lembah sehingga ini akan menjadi akhir keluarga ku. Saya akan menyampaikan kepada Anda puncak seni kami yang berhasil kami ciptakan, saya harap ini akan membantu Anda untuk bertahan di tempat ini dan, suatu hari, untuk membalas kami dengan membunuh Raja itu. Nama saya Uria Asea dan ini adalah pencapaian seumur hidup saya. Matanu terus melihat halaman berikutnya tanpa berkedip sekali dan senyum mulai muncul di wajahnya. Saya bisa menggunakannya, saya bisa menggunakan mantra ini. Mantra itu berbunyi. Mantra inskripsi tubuh, peringkat tergantung pada kekuatan pendamping. Tidak ada persyaratan unsur karena mantra akan lebih kuat jika dipasangkan dengan binatang ajaib dari elemen yang sama pengguna. Mantra terdiri dari ukiran sosok binatang ajaib yang dipilih pada tubuh pengguna untuk membuat pendamping darah. Pendamping darah akan memiliki kekuatan yang sama dari binatang yang sebenarnya jika elemennya cocok dengan pengguna karena didorong oleh nafas di tubuh pengguna. Proses membuat pendamping darah itu rumit dan harus diikuti dengan ketat. Jika tidak, prasasti akan gagal. Untuk membuat tulisan pada tubuh, pengguna harus mencelupkan tongkat tajam atau senjata ke darah binatang ajaib yang dia putuskan dan menggambar gambarnya di tubuhnya. Gambar harus dilakukan di bawah kulit sehingga pengguna harus memotongnya untuk mencapai kedalaman tertentu. Setelah gambar selesai, pengguna perlu memakan pusat kekuatan binatang untuk memberi kehidupan pada gambarnya. Pusat kekuatan umumnya adalah perapian binatang buas. Ketika gambar menjadi hidup, pengguna harus menundanya dengan energi mentalnya dan kemudian dia akan menyelesaikan prosedur. Ada contoh gambar yang mencapai standar yang diperlukan untuk mantra dan banyak dari mereka adalah binatang seperti ular, keluarga ASEA mungkin telah banyak bereksperimen pada mereka. Sementara itu, Noah memiliki senyum cerah di wajahnya. Ini benar-benar bisa dilakukan. Mantra pertamaku, saya ingin tahu apakah saya akan mendapatkan elemen yang tepat pada percobaan pertama. Deskripsi mantra terus mendaftar kelebihan dan kekurangannya. Pendamping darah dapat menyerang sendiri atau dikendalikan oleh pengguna sehingga efisiensinya jauh melebihi boneka normal. Pengguna akan membagikan nafas dan energi mentalnya dengan pendamping dan perlu menggunakan sebagian dari mereka untuk memberinya makan atau membuatnya pulih. Tekanan di lautan kesadaran pengguna akan tumbuh ketika sensasi teman akan dibagi dengan pengguna. Binatang itu perlu dibunuh baru-baru ini atau nafas di dalam hatinya tidak akan cukup untuk memberikan kehidupan pada prasasti itu. Lebih baik jika pengguna membunuhnya karena akan lebih mudah untuk menaklukkan bagian terakhir dari proses. Darah binatang itu harus diisi dengan nafas dari pengguna untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas tubuh sahabat. Itulah mengapa lembah dengan kepadatan tinggi nafas adalah tempat yang sempurna untuk membuat jenis prasasti ini. Untuk menghapus teman bunuh saja. Tangan nu gemetar karena kegembiraan yang dia rasakan dan dia buru-buru menyimpan buku itu di luar angkasa. Hahaha ini sempurna untuk saya sekarang. Namun binatang buas mana yang harus saya pilih. Ular api adalah yang lebih lemah tetapi saya tidak menemukan peringkat 3 sampai sekarang dan ular bumi memiliki paket terlalu besar bagi saya untuk pergi ke sana dan membunuh bos mereka dengan tenang. Dia berpikir sebentar sebelum melakukan seringai jahat dan melihat ke arah dari mana dia berasal. Ular bertanduk itu seharusnya selamatkan. Bagian bawah formulir Bab 57 Nu berjalan perlahan menuju sisi lain lembah. Dia akan sering berhenti untuk berlatih dalam tulisan yang ditampilkan di buku harian Uria dan meninjau detail mantra. Karena tubuh temannya dibuat dengan darahnya yang dicampur dengan napasku, maka peringkatnya tetap. Yah, secara teori dimungkinkan untuk meningkatkannya tetapi Anda akan membutuhkan teknik yang berbeda dan risiko kematian teman Anda akan tinggi. Lebih aman untuk beralih ke yang lebih kuat begitu Anda memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menjinakkannya. Dia menggambar bentuk ular dengan pedang di tanah sambil memegang buku di tangannya yang lain. Aku ingin tahu apakah aku terlalu serakah untuk pergi ke peringkat 3 segera. Jika saya membunuhnya saya harus memiliki beberapa keuntungan dalam menjinakkannya, namun dapatkah saya mempertahankannya. Yah, memiliki teman peringkat 2 di level saya tidak ada gunanya juga. Mangsanya adalah peringkat puncak 3 ular bertanduk sementara dia hanya penyihir peringkat 1, wajar baginya untuk memiliki beberapa keraguan. Itu juga tidak mengatakan apa-apa tentang membuat lebih dari satu teman, kurasa itu tergantung pada tekanan yang bisa kutahan dengan lautan kesadaranku. Alasan lain mengapa dia bergerak perlahan dan itu adalah kepadatan, breat. Kepadatannya sangat tinggi sehingga efeknya pada tubuhnya mirip dengan berkat, breat, yang ia temukan selama acara dengan laba-laba ironklet. Nuh memiliki sensasi samar mendekati semacam batas. Jika saya tinggal di sini selama beberapa bulan, saya harus mencapai akhir siklus ke-6, dan itu berdasarkan kepadatan di daerah ini. Jika saya melangkah lebih jauh di lembah itu akan memakan waktu lebih sedikit. Dia sengaja memperlambat perjalanannya kembali ke mansion untuk memanfaatkan kualitas tempat ini. Ada juga masalah King itu, tapi aku benar-benar tidak berdaya tentang apapun yang berkaitan dengannya. Gambar itu selesai dan Nuh mengangguk melihatnya, dia puas dengan hasilnya. Sekarang di mana ular itu bisa berada? Ular tanduk peringkat 3 berbaring di sungai untuk membiarkan air yang diisi dengan nafas memasuki tubuhnya. Ada banyak luka di tubuhnya, mungkin karena pertempurannya dengan bungkusan ular bumi, dan tidak ada ular peringkat 2 dari bungkusannya. Ular itu sedang tidur tetapi itu tepat di tempat terbuka, tidak ada cara untuk mengejutkannya. Nuh bersembunyi di balik batu memandangnya, pedang di tangannya menggambar sosok ular di medan. Me itu terlihat terluka, ini bagus, tapi tidak ada cara untuk mengejutkannya. Gambarnya selesai, sosok ular kali ini memiliki 3 tanduk kecil di kepalanya. Waktunya untuk mendapatkan bahan utama. Nuh tersenyum tanpa sadar, prospek memiliki mantra pertamanya membuatnya gembira. Dia didakwa dengan 2 pedangnya terhunus dan menyeberang di depannya. Ular itu terbangun dan merasakan ada sesuatu yang datang ke arahnya dan sangat marah melihat kembali manusia kecil yang menyebabkan insiden dengan ular bumi. Segera memuntahkan bola beracun ke arahnya dan kemudian meninju dengan kepalanya di mana ia menghindari. Nuh melompat dan berputar secara horizontal, terus menerus mengirimkan tebasan angin ke tubuh ular. Garis miring memotong kulitnya tetapi hanya luka ringan yang muncul. Ini memang kuat. Nuh mengakui dan kemudian menyerangnya lagi. Bentrokan terus terjadi dan ular tanduk itu bertempur dengan sengit, tetapi luka-luka baru muncul di tubuhnya pada setiap bentrokan dan, ditambah dengan yang lama, mereka mulai memengaruhi binatang buas besar itu. Ular tanduk mencoba serangan putus asa meluncurkan proyektil beracun pada jarak dekat tetapi Nuh menggunakan kesempatan ini untuk melompati kepalanya dan menusuknya dengan kedua pedang. Pedang menusuk dalam-dalam ketengkorak ular itu ketika mulai merontar-ronta tubuhnya di sekitar lembah untuk menghilangkan manusia dari atas kepalanya. Namun, Nuh memegang kuat pada pedang dan mendorong mereka lebih dalam ke otak binatang itu. Setelah satu menit berjuang, ular itu akhirnya jatuh mati di tanah. Nuh melompat dari tubuhnya dan merasa terkejut. Sungguh vitalitas yang luar biasa. bahkan dengan bilahku di otaknya, itu masih sangat menentang. Dia tidak bisa meletakkan tubuhnya di cincin luar angkasa karena terlalu besar sehingga dia buru-buru membuat luka dalam di tubuhnya. Dia mengeluarkan tong dari cincinnya dan membuang air ke dalamnya, lalu meletakkan tong itu di bawah luka untuk mengumpulkan darah yang menetes. Kemudian, ia memasuki luka dan menjelajahi bagian dalam tubuh ular itu sampai ia menemukan jantungnya. Setelah keluar dari tubuhnya, dia melepas pakaian atasnya dan mencuci di sungai, dia tidak ingin segala bentuk kontaminasi darah. Nuh dengan sabar menunggu tong diisi, dan kemudian dia meletakkan semuanya kembali di cincin luar angkasa dan pergi bersembunyi di sebuah gua di dekatnya. Ada beberapa ular peringkat dua di dalam tetapi mereka segera dibersihkan dan dia harus kembali ke sungai untuk mencuci lagi. Ketika dia bersih dan di tempat yang aman, dia mengeluarkan tong itu dan meletakkan tangannya di situ. Nafas, mengalir dari tubuhnya ke dalam darah ular di dalam tong sementara acu poinnya di mana menyerap dengan gila orang di sekitarnya. Butuh satu hari baginya untuk membuat darah dalam buku harian itu dan ketika prosesnya selesai, darahnya menjadi cairan padat yang gelap. Nuh menunggu beberapa saat lagi agar tubuhnya terisi lagi dengan napas, dan setelah memastikan bahwa semuanya telah diatur, ia menghunus pedang dan mencelupkan ujungnya ke dalam cairan. Matanya bersinar dalam kegembiraan saat dia melihat pisau hitam yang meneteskan darah gelap. Waktunya memulai. Bab 58. Nuh mengambil pedang itu dengan dua tangan dan mengarahkan ujungnya ke dadanya. Dia mendorong dengan kuat dan bilahnya menusuk kulitnya. Darah gelap mengalir di luka dan bercampur dengan tubuh Nuh meninggalkan bekas hitam. Lagi. Dia mengambil pedang dan mencelupkannya ke dalam tong dan kemudian dia menusuk dadanya lagi. Saat dia mengulangi prosesnya, sesosok mulai muncul di tubuhnya. Nuh membutuhkan waktu dua jam untuk menyelesaikan gambar dan ketika itu selesai menutupi seluruh area dada kanannya dan setengah dari bahunya, seperti untuk rasa sakit yang dia rasakan selama proses, bahkan tidak membuatnya gemetar. Nuh, pada saat itu, selamat dari enam perawatan Forging of Seven Hells, beberapa luka di kulitnya tidak ada artinya. Selanjutnya, ia menggunakan cairan gelap yang tersisa di tong untuk menambahkan detail pada sosok ular yang membawanya satu jam lagi. Ketika darah itu berakhir, gambar di tubuhnya mulai terasa berat, seperti semacam beban ditambahkan di sana. Nuh menatap bahunya dan mengangguk puas. Bagian pertama selesai, sekarang hati. Jantung ular muncul di tangannya dan Nuh memejamkan matanya untuk berkonsentrasi mengisi nafas di tubuhnya dan menajamkan energi mentalnya. Setelah setengah jam, dia sudah siap. Jantungnya tiga kali lebih besar dari tangannya, tidak mungkin dia bisa memakannya dalam satu gigitan. Nuh dengan tegas mengambil gigitan pertama dan segera menelan, rasa yang mengerikan menyerbu mulutnya dan panas yang kuat mulai menyebar dari potongan daging asing di tubuhnya tetapi tiba-tiba diserap oleh gambar. Nuh menggigit lagi dan hal yang sama terjadi. Ketika dia mengambil yang terakhir dan jantungnya benar-benar lenyap, suhu gambar mulai naik sampai Nuh mengira bahunya terbakar. Sosok ular itu mulai bergerak dan tekanan luar biasa menghantam lautan kesadaran Nuh. Di dalam lingkungan mentalnya, gambar setengah transparan dari ular bertanduk muncul dan mengamuk. Ular itu langsung menabrak bola yang membuatnya bergetar, sepertinya ia ingin keluar dengan biaya berapapun dari kurungan itu. Nuh merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya dan fokus pada lautan kesadarannya mengabaikan rasa sakit di bahunya. Sosoknya di dalam bola membuka matanya dan terbang langsung ke ular, dua bola air dari laut di bawahnya naik di udara dan berubah menjadi pedang yang ditangkap dengan kuat oleh tangannya yang setengah transparan. Nuh memotong langsung pada gambar ular membuatnya berdesis kesakitan, tetapi tidak peduli tentang dia dan terus mengenai bola dengan seluruh tubuhnya. Gelombang rasa sakit lain datang dari pikirannya yang memaksa Nuh untuk memperlambat serangannya. Ular itu menyerang lagi dan kali ini retakan kecil muncul di bola. Nuh merasakan kesadarannya memudar sesaat sebelum dia fokus lagi. Jika aku membiarkannya berlanjut seperti ini aku pasti akan mati. dia fokus pada Rune kesier di tengah laut yang mengeluarkan dengungan keras sebagai jawaban atas panggilan Nuh. Ular kali ini bergetar kesakitan, ia tidak bisa fokus lagi di dinding karena bergetar dan jatuh di laut. Nuh dengan cepat mengikuti dan terjun ke arahnya. Laut adalah representasi dari pikiran dan energi mentalnya, itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dengan Rune bersenandung terus-menerus dan serangan Nuh yang tak henti-hentinya, sosok ular itu menjadi semakin kurang hidup sampai benar-benar hancur dan diserap oleh laut. Pecahan-pecahan dari gambar ular sebelumnya dikomposisi ulang dan muncul di sebelah proyeksi cincin ruang angkasa, Nuh santai ketika dia merasakan hubungannya. Ular tanduk itu melingkar dengan malas di atas laut dan itu lebih kecil dari yang sebelumnya yang diperangi Nuh. Nuh mendekati itu dan memeriksanya dengan cermat. Ular merasakan kehadirannya dan membuka matanya, mengangkat kepalanya untuk menatap sosok Nuh. Setelah beberapa detik dari mereka bertukar pandang, ular itu menundukkan kepalanya dan Nuh merasa telah menyerah. Dia menepuk kepalanya dengan puas dan keluar dari lautan kesadarannya. Sementara itu, gambar ular telah berhenti terbakar tetapi sekarang bergerak bebas di sepanjang tubuhnya. Nuh merasakan temannya bergerak dan berusaha mengendalikannya dengan energi mentalnya. Ular itu mengikuti perintahnya dan pindah ke daerah dada tetapi beberapa, nafas, di dalam tubuhnya dikeluarkan dan celah di bulunya melepaskan gelombang rasa sakit karena penggunaan energi mental. Aku akan bereksperimen nanti dengan pria ini, sekarang aku harus sembuh dari cedera. Untungnya, saya berpikir untuk menggunakan rune pada saat terakhir. Gelombang rasa sakit lain datang dari benaknya, sepertinya retakan itu menekan bulunya. Nuh memutuskan untuk tetap tinggal di gua ketika ia menghabiskan lautan di benaknya untuk mengisi celah dan menutupnya. Pada periode ini, ia akan mengkonsumsi semua energi mental yang ia miliki untuk mengamankan lukanya dan kemudian tidur untuk mengisinya kembali. Butuh satu minggu baginya untuk sepenuhnya menyembuhkan bulatannya. Luka di lautan kesadaran memang menyusahkan, aku harus fokus pada celah sepanjang waktu tidak mampu melakukan hal lain. Iya, setidaknya sekarang saya telah berhasil. Nafas, dari tubuhnya dan energi mental dikeluarkan saat ular setengah transparan sepanjang 12 meter muncul di depannya. Ular itu tampak halus, hanya dengan ujung-ujungnya benar-benar material, bagian dalamnya dipenuhi oleh asap hitam. Ekornya terhubung ke tubuh Nuh dari kaki kirinya. Serang aku. Nuh memerintahkan karena lebih banyak energi mental dikeluarkan. Ular itu mengangkat kepalanya dan menembaki Nuh yang menghunuskan pedangnya dan memblokir pukulannya, ia terdorong beberapa meter sebelum berhenti. Ekspresi kecewa ada di wajahnya ketika dia fokus lagi pada ular itu. Kekuatan peringkat 3 tetapi dari tahap awal, sementara ular hornet itu pasti tahap puncak. Ular bertanduk milik elemen bumi, jadi sekarang saya bisa yakin bahwa saya bukan dari unsur itu. Bab 59 Well, tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu, aku seharusnya senang memiliki pendamping darah peringkat 3. Juga, tekanan dalam pikiranku tampaknya bekerja seperti versi inferior dari Rune Kessier. Tekanan pada lautan kesadaran Nuh dengan penambahan sosok ular telah meningkat pesat. Gambar ular itu akan melepaskan beban konstan di bidang mentalnya terus memperbesar itu. Efeknya tidak begitu terlihat seperti latihan di Rune, namun itu masih peningkatan energi mental pertama yang saya miliki sejak saya menjadi mage peringkat 1. Karena William belum memberinya Rune kedua, latihannya terhenti di bidang itu. Namun, dengan beban baru di pikirannya, bulatannya akhirnya membesar lagi. Sayang sekali aku tidak bisa membuat teman lain. Saya merasa bahwa pikiran saya telah mencapai batas kemampuannya. Dia mengendalikan temannya sedikit untuk membiasakan diri dengan kemampuan baru dan membiasakan diri dengan kehasannya. Ular berbagi semua inderanya dengan Nuh, itu seperti memiliki pikiran di dalam pikirannya dan itulah yang menyebabkan tekanan konstan. Nuh harus terbiasa melihat kedua arah yang berbeda secara bersamaan, memutuskan dua kali tindakan yang harus dilakukan, tidak berguna untuk mengatakan bahwa pengeluaran energi mental tinggi. Namun demikian, dia bisa mempertahankannya, dia adalah penyihir peringkat satu. Satu-satunya masalah adalah, seperti biasa, pengeluaran, nafas. Setelah satu jam pelatihan, dia harus berhenti untuk mengisi nafas di tubuhnya yang hampir sepenuhnya dikonsumsi. Sedikit iritasi menimpanya saat ia menepuk pinggang rendah melihatnya dengan marah. Bentuk dan tian sialan, aku muak memiliki batas bodoh ini. Dia duduk di tanah untuk menenangkan diri dan memutuskan langkah selanjutnya, sementara rekannya telah mundur dalam tubuhnya. Pertama, saya harus terbiasa dengan kekuatan tempur baru saya dan saya bisa melakukannya dengan melawan beberapa binatang buas selama perjalanan saya ke sisi lain lembah. Kedua, saya harus mengambil segala sesuatunya secara perlahan untuk meningkatkan level tubuh saya sebanyak mungkin, saya tidak tahu bahaya apa yang menunggu saya di jalan. Terakhir, saya harus keluar dari sini untuk kembali ke rumah, saya bertaruh lili dan Tuhan mengkhawatirkan saya. Dia menetapkan prioritasnya dan beristirahat, untuk melarikan diri dari lembah dia harus berada di puncaknya setiap kali dia memutuskan untuk pindah. Seminggu berlalu, ketika seorang pemuda dengan tubuh telanjang-telanjang berjalan dengan hati-hati di lembah. Kadang-kadang dia akan melompat di beberapa gua dan keluar berlumuran darah, kadang-kadang peringkat dua binatang ajaib akan menyerangnya untuk dimakan oleh bayangan hitam besar. Kepadatan, breat, semakin meningkat sehingga jika saya melepaskan teman saya hanya untuk beberapa serangan saya dapat mengisi, breat, yang dikeluarkan segera. Satu-satunya masalah adalah pakaian saya sobek dalam proses. Karena pendamping itu sebagian besar berkeliaran di daerah dadanya, bagian atas dari pakaian olahraga gelapnya telah robek selama perkelahian baru-baru ini. Sepertinya aku harus menyimpan pakaian di cincin luar angkasa mulai sekarang. Dia mencapai bagian tengah lembah, di daerah di mana dia pertama kali jatuh dan pemandangan akrab baginya. Sekelompok besar ular bumi peringkat dua digulung di sekitar peringkat satu. Ular peringkat tiga sedang tidur dan beberapa bintik ungu hadir di tubuh kuningnya. Pertarungan dengan ular hornet telah meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Saya kira sudah waktunya untuk menguji kekuatan saya yang sebenarnya sekarang. Aku ingin tahu apakah akan senang bertemu teman lamanya. Pendamping darah keluar dari tubuhnya dan menutupinya, Nuh berada di dalam interior gasnya dibawa oleh ular. Ini adalah salah satu aplikasi mantra yang berhasil ditemukan Nuh. Tidak hanya tubuh ular yang akan bertindak sebagai bentuk perlindungan tetapi juga bisa menyembunyikannya berpura-pura bahwa dia adalah semacam binatang ajaib. Ini juga pilihan terbaik yang bisa dia pikirkan dalam peristiwa malang yang ditemukan raja. Rekan itu bergerak ke arah paket yang memberi tahu anggota peringkat dua. Pangkat tiga juga terbangun tetapi tampak bingung ke arahnya, tampaknya ia menemukan beberapa kesamaan dengan musuh lamanya tetapi, pada saat yang sama, ia berbeda. Itu mendesis perintah untuk ular peringkat dua dan mereka bergerak ke arah rekannya. Sebelum mereka bisa mengelilinginya, rekan itu mengangkat tubuhnya yang besar di udara dan membelai mereka. Binatang peringkat tiga adalah pemimpin di antara binatang peringkat dua, dan bahkan dengan kekuatan tahap awal, itu masih merupakan ancaman bagi paket mereka. Kelompok itu menghentikan kemajuan mereka sejenak dan, pada saat ragu-ragu itu, sesosok kecil melesat keluar dari tubuh rekannya yang segera memotong dua kepala ular. Sebuah garis gas kecil menghubungkan sosok kecil itu dengan salah satu ular halus. Gerombolan itu mengalihkan perhatian mereka kepada nu tetapi pada saat itu pendamping darah menyerang dan menggigit kepala salah satu ular yang menghancurkannya sekali pukulan. Hanya dalam satu gerakan tiga peringkat dua ular telah mati. Ular bumi peringkat tiga marah dan menembak ke arah mereka, tetapi, sementara itu, nu sudah menusuk kepala ular lain dan temannya mengunyah binatang buas lain. Ketika ular bumi besar itu tiba, ia langsung menuju ke pendamping darah yang terpaksa mundur beberapa meter dari bentrokan itu. Gelombang rasa sakit menghantam nu karena lebih banyak, nafas, dikeluarkan untuk menyembuhkan luka-luka yang baru saja diderita oleh ularnya tetapi ia siap untuk itu. Dia segera memangkas binatang peringkat tiga meninggalkan luka yang dalam sedikit di bawah kepalanya. Bab 60 Ular bumi peringkat tiga mundur setelah luka yang ditimbulkan tetapi bertemu dengan taring rekan darah yang muncul di belakangnya. Nu berhasil mundur di dalam tubuhnya dan melepaskannya ke arah binatang buas untuk mempercepat serangannya. Rekan itu menusuk taringnya ke tubuh binatang peringkat tiga dan memegangnya dengan kuat dan nu mengikuti tembakan selusin tebasan angin. Ular bumi tidak bisa menghindari serangan itu karena ular nu tetap diam dan terkena aliran tebasan terbang. Luka muncul di tubuhnya saat mendesis kesakitan, sementara itu, ular peringkat dua yang tertinggal di retret telah mencapai mereka dan melompat pada dua musuh. Sekali lagi nu menyerap teman itu dan meluncurkannya di bungkusan sementara ia melompat pada binatang peringkat tiga. Pendamping darah merontokkan tubuhnya pada puluhan binatang peringkat dua dan menyerang dengan gila tanpa merawat luka yang dialaminya. Setiap kali tubuhnya digigit atau dipukul, beberapa, nafas, nu akan dikeluarkan untuk menyembuhkannya. Dalam beberapa menit sejak pertempuran dimulai, penyimpanan, nafas, nu dibelah dua. Sementara pendamping darah menjauhkan bungkusan itu, nu bertempur sendirian dengan ular peringkat tiga yang menyerangnya tanpa henti. Dia berhasil melukai binatang buas dalam bentrokan awal dan menekan serangannya untuk perlahan-lahan menguras kekuatan ular. Ular bumi adalah binatang peringkat tiga, kecerdasannya lebih unggul daripada binatang buas yang lebih lemah. Ia mengerti bahwa dengan keuntungan awal yang diambil oleh penjajah situasinya berubah suram sehingga terus mempertahankan kepalanya menunggu paket datang untuk menyelamatkan. Namun, nu, tidak dapat membuang waktu karena penyimpanan, breat,nya berkurang dengan cepat setiap detik yang dihabiskannya untuk bertarung dan daya serap dari titik acu poinnya hampir tidak cukup untuk mempertahankan pertempuran pendamping darah. Dia dengan keras menikam kulit ular yang menumpuk di tubuhnya saat darah turun dari sosoknya. Ketika lebih dari empat puluh luka dalam berada di tubuh binatang buas itu, ia akhirnya melambat dalam gerakannya dan nu berhasil membuat terjangan kuat di salah satu matanya. Ular bumi peringkat tiga tersentak seperti orang gila ketika pedang menusuk di kepalanya tetapi dihentikan oleh mulut besar yang mengepal tenggorokannya, pendamping darah telah muncul di bawahnya dan segera menyerang. Bungkus ular peringkat dua tidak bisa mengimbangi kecepatan ular nu yang mundur dalam tubuhnya dan ditinggalkan menyaksikan saat-saat terakhir pemimpin mereka. Ular bumi ambruk di tanah dan nu menusuk pedang sekali lagi di kepalanya sementara temannya merobek sebagian besar tenggorokannya sehingga kepala musuh mereka tergantung pada sepotong kecil kulit. Ular bumi peringkat tiga sudah mati. Bungkusan itu menatap kedua sosok di dekat tubuhnya sejenak dan kemudian menghilang ketakutan. Nuh memandang ular yang mundur dan menghela nafas lega, dia hampir kelelahan dan masih ada sekitar 20 peringkat dua ular dalam bungkusan. Jika mereka menyerang, dia mungkin harus bersembunyi di tubuh temannya dan mundur. Dia mencabut taring setiap mayat ular bumi yang dia temukan di tanah dan buru-buru mundur di gua pertama yang berhasil dia temukan setelah meletakkannya di dalam cincin ruang angkasa. Dia tidak berani melakukan itu dengan mayat ular hornet peringkat tiga karena racun yang kuat pada taringnya. Ketika dia berada di ruang yang aman dia santai dan membiarkan kelelahan dari pertempuran menyerangnya. Pertempuran ini sangat berbahaya. Jika, napas, saya habis selama pertarungan saya akan hancur. Namun, memiliki orang ini menyerang dari arah manapun yang saya inginkan benar-benar berguna, saya bertanya-tanya seberapa kuat itu jika itu dari elemen saya. Kepala teman keluar dari tubuh Nuh dan menatapnya. Nuh hanya menepuk kepalanya sambil melanjutkan pikirannya. Kemampuan untuk masuk dan keluar dari tubuhku sesuka hati dengan kecepatan itu jelas merupakan salah satu aspek mantra yang lebih kuat. Yang lain adalah kemampuan penyembuhan dari teman yang hampir tidak terbatas jika saya memiliki cukup nafas untuk mempertahankannya, hanya serangan yang benar-benar kuat yang bisa memaksa teman untuk hibernasi untuk pulih. Nuh mengambil beberapa daging dari cincin luar angkasa dan makan sampai kenyang, kemudian ia mendekati ujung gua dan membaringkan dirinya di tanah untuk tidur. Ular halus memiliki kepalanya di luar tubuh Nuh menatap dengan hati-hati di sekitarnya. Pengeluarannya bahkan tidak banyak karena pendamping darah sebagian besar otonom, hanya satu pesanan akan membuatnya bekerja selama berjam-jam. Saya kira itu diseimbangkan dengan persyaratan untuk aktifasi mantra dan tekanan konstan yang dipaksakan pada pengguna karena berbagi indera mereka. Dia ingat beberapa kata dalam buku Harian Uria dan menganggup dalam hati. Tidak heran Uria menyebutnya, puncak seni mereka, hanya dengan bertarung sebagai dua alih-alih kekuatannya menyerupai sihir yang digunakan Orson dan ini tanpa mempertimbangkan aspek lain dari pendamping darah dan fakta bahwa elemen kita bahkan tidak sama. Nuh sangat puas dengan kekuatan mantra-nya dan tahu bahwa yang ditunjukkan dalam pertempuran sebelumnya bukanlah potensi penuhnya. Ketika saya mendapatkan dantian dan menemukan elemen saya, saya harus mengganti teman kalau tidak saya akan menyanyiakan kekuatan mantra yang sebenarnya. Dia berbalik untuk melihat kepala ular yang menjaganya dan tersenyum sedikit. Kurasa aku harus memberi nama sementara aku menyimpannya. Mari kita pergi bersama ASEA untuk menghormati mereka yang menciptakan teknik ini. Kemudian, Nuh memejamkan mata dan tidur, dengan temannya yang sekarang bernama ASEA menjaganya dengan ketat. Bab 61. Ketika Noah bangun, ASEA masih di sisinya dengan kepalanya yang mencuat keluar dari tubuhnya. Dia merasa benar-benar beristirahat, baik secara mental maupun fisik, tetapi dia tahu bahwa nafas di tubuhnya dapat menopang temannya selama satu malam hanya karena kepadatan nafas di tempat ini. Sekarang saatnya untuk hal-hal yang sangat berbahaya. Buku Harian Uria mengatakan bahwa jalur kepermukaan berada di sisi lain lembah tetapi juga harus menjadi tempat raja tidur karena konsentrasi nafas terus meningkat ke arah itu. Ekspresi tegas di wajahnya saat dia makan dan melihat secara acak di depannya masih tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa waktu, ketika dia selesai makan, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika kematian yang menungguku daripada itu, tidak ada alasan untuk ragu. Dia berdiri dan tekat dingin keluar darinya. Penyihir memiliki pikiran yang sangat kuat sehingga mereka dapat mempengaruhi beberapa lingkungan di sekitar mereka, Nuh belum pada tingkat itu, tetapi ia masih memancarkan semacam tekanan tergantung pada keadaan pikirannya. Apa yang dia sebarkan kemudian adalah resolusi murni untuk melakukan apa saja dalam kekuatannya untuk bertahan hidup. Dengan pikirannya terfokus dan tubuhnya beristirahat, Nuh bergerak keluar dari rongga. Kemajuannya lambat, dia waspada terhadap apapun yang bergerak di luar persepsinya dan dia akan berhenti setiap saat untuk memeriksa area di depannya dengan hati-hati. Aku tidak akan membuat kesalahan lain seperti yang berakar di dinding, dan dengan kecepatan ini, aku bahkan bisa menaikkan level tubuhku sedikit sebelum mencapai sisi yang lain. Nuh akan mengambil kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya sebelum masuk ke dalam situasi yang berbahaya. Namun, sesuatu yang tidak biasa menjadi perhatiannya selama perjalanan. Bahkan tidak ada binatang ajaib. Tidak ada ular yang hadir di daerah lembah ini, itu benar-benar batal dari bentuk kehidupan binatang apapun meskipun kepadatan, breyat, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nuh melanjutkan pelayarannya yang lambat penuh keraguan. Setiap kali dia merasa sedikit lelah, dia akan menemukan sebuah gua dan beristirahat, hanya untuk bergerak lagi ketika kekuatannya berada di puncaknya. Empat hari berlalu tanpa dia menghadapi ancaman apapun. Mungkin aku beruntung dan semua binatang ajaib di suatu tempat sibuk dengan sesuatu. Tentu saja, bukan itu masalahnya. Ketika dia mendekati ujung lembah dan dinding sisi lainnya terlihat, Nuh melihat pemandangan yang hampir membuatnya kehilangan harapan. Bagian terakhir dari ngarai itu besar dengan lautan begelombang di dalamnya dan gunung putih kecil di tengahnya. Namun demikian, laut itu tidak terbuat dari air tetapi dari ribuan mayat yang merayap. Nuh hanya bisa terpana melihat pemandangan itu. Ribuan ular peringkat satu, ratusan peringkat dua dan sekitar seratus peringkat tiga semuanya digulung bersama membentuk lautan beraneka warna. Aku mati jika aku masuk ke sana, dan Tian atau tidak tidak mungkin aku bisa bertahan hidup. Nuh memperhatikan dengan penuh perhatian bungkusan besar yang berusaha menemukan apapun yang bisa ia gunakan dan memperhatikan beberapa detail. Mengapa mereka tampak begitu kekurangan gisi? Dan benda apa yang ada di dekat gunung? Ular-ular itu sangat tipis, Nuh pikir dia bisa mendengar gemuruh perut mereka, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa tentang itu. Kadang-kadang seekor ular akan menggigit binatang buas di dekatnya dan melanjutkan jalannya seperti melakukan hal yang paling alami di dunia. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ular yang menerima luka hanya akan membiarkannya tidak peduli tubuhnya dimakan. Tampaknya juga ada kelegaan pada mereka yang terluka dan takut pada mereka yang makan. Dugaan Nuh tentang dunia ini hampir hancur melihat perilaku tidak wajar mereka. Di dekat gunung, di dasarnya, tumpukan kuning besar dari apa yang tampak kulit ular secara ritmis memancarkan sinar cahaya lembut. Apa semua ini? Nuh memutuskan untuk mempelajari masa ular selama beberapa waktu sebelum menentukan tindakan selanjutnya. Dua hari lagi berlalu bersamanya berusaha menemukan pola tersembunyi dalam perilaku mereka untuk mengeksploitasi tetapi yang berhasil ia perhatikan hanyalah tumpukan kulit ular telah mempercepat irama kebocoran cahaya. Dia memiliki hipotesis tentang peristiwa yang membuatnya gelisah. Jangan bilang padaku bahwa itu adalah binatang ajaib dalam hibernasi untuk berevolusi. Tetapi, mengingat dimensinya, bukankah itu akan menjadi peringkat empat? Nuh tidak pernah melawan binatang peringkat empat tetapi dia yakin bahwa dia bukan lawannya. Jika benar-benar seperti itu maka akan lebih baik untuk bergerak sebelum berevolusi. Jalur itu harus berada di belakang gunung dan karena ular-ular itu tampak begitu pasif, aku mungkin bisa mencapainya dengan menyamar sebagai ASEA. Dia memutuskan dirinya dan memanggil pendamping darahnya, memasuki tubuhnya. Dia akan keluar di tempat terbuka untuk bergabung dengan laut ketika kepompongnya pecah dan desisan keras bergema di lembah. Seekor ular kuning raksasa muncul dari tumpukan daging, panjangnya 30 meter dan mengangkat tubuhnya di udara untuk menunjukkan pada kelompoknya pencapaiannya. Gerombolan itu memandangnya dengan sedikit kagum ketika tekanannya terbuka di daerah lembah itu, bahkan nuh terpengaruh dan sedikit gemetar di dalam tubuh ASEA. Namun pada saat itu, sebuah getaran mengalir melalui ngarai dan bebatuan mulai jatuh dari dinding akibat gempa. Semua ular dalam bungkukan itu menundukkan kepala mereka ketakutan ke arah gunung putih. Bahkan binatang peringkat 4 yang baru berevolusi berbalik untuk memandang gunung dengan rasa hormat ketika desisan keras menyelimuti lembah. Nuh merasakan sakit di telinganya ketika suara itu mengenai dia dan harus fokus sepenuhnya pada mereka untuk menghindari menjadi tuli. Ketika kebisingan berhenti, semuanya hening, tidak ada ribuan ular yang mengeluarkan suara. Nuh memandang ke arah bukit dan, dalam kebingungannya, dia melihat bahwa gunung itu bergerak. Bab 62. Nuh tidak bergerak, atau mengatakannya lebih baik, dia tidak bisa melakukan itu. Tekanan yang dilepaskan oleh gunung itu sangat besar, semua orang harus tetap diam untuk menahannya. Kemudian, gunung itu memperlihatkan kepala reptil besar 7 meter yang berada di depan ular peringkat 4 yang baru saja berevolusi. Hanya kemudian Nuh bisa melihat bentuk gunung yang sebenarnya. Itu adalah ular raksasa yang panjangnya lebih dari 50 meter dan kulitnya begitu putih sehingga tampak bersinar dengan sendirinya. Melihat itu, dia bertanya-tanya bagaimana mungkin bagi makhluk untuk mencapai kemegahan dengan tubuh material. Ular itu muncul seperti semacam eksistensi yang saleh, melampaui apapun yang pernah dilihat Nuh dalam dua kehidupannya. Ular peringkat 4 tampak agung sendiri tetapi di depan Raja Lembah, itu hanyalah anggota lain dari bungkusannya. A apa monster itu? Nuh berhasil memiliki satu-satunya pemikiran ini sebelum benaknya mengalami goncangan lain karena peristiwa berikut. Raja dan pangkat 4 saling menatap untuk waktu yang lama sebelum pangkat 4 menundukkan kepalanya dalam kepatuhan. Raja kemudian membuka mulutnya dan meletakkan kepalanya di tanah menunggu dengan tenang. Ular peringkat 4 melihatnya sesaat sebelum memasuki mulut Raja atas keinginannya sendiri. Panjangnya 30 meter dan butuh beberapa saat sebelum tubuhnya masuk sepenuhnya ke dalam mulut Raja tetapi yang terakhir tetap diam selama seluruh proses. Ketika tubuh ular yang baru berevolusi menghilang, Raja menutup mulutnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat bungkusan di bawahnya. Ini mengeluarkan desisan lembut yang membuat Nuh bergetar di kejauhan dan itu memicu perubahan perilaku ular. Mereka mulai makan satu sama lain dengan keras tanpa peduli pada kehidupan mereka sendiri. Darah mengalir tanpa henti saat lambang kanibalisme terbuka di depan Nuh. Hanya ketika jumlah mereka hampir setengahnya, Raja mendesis lagi untuk membuat mereka berhenti dan menggulung dirinya untuk melanjutkan tidurnya. Ular kawanan, setelah makan sepenuhnya, menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat, beberapa spesimen tampaknya bahkan hampir menembus peringkat. Namun, tidak ada kebahagiaan atau kegembiraan di mata binatang buas itu tetapi hanya ketidakberdayaan dan ketakutan. Namun sebelum Raja menetap lagi, Nuh memperhatikan sebuah lubang di dinding di belakang tubuhnya yang memiliki cahaya redup darinya. Ular melanjutkan merayap tanpa tujuan mereka dan Nuh asimilasi ASEA kembali di tubuhnya saat ia jatuh di tanah di tempat persembunyiannya. Tangannya gemetaran dan pikirannya kacau, butuh satu jam sebelum dia berhasil menenangkan diri. Persetan, persetan, persetan. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di benaknya ketika dia mengambil kendali atas tubuhnya lagi. Aku hanya bisa gemetar saat melihat benda itu. Kehadirannya satu-satunya hampir cukup untuk membunuhku, dan patriar keluarga ASEA memperjuangkannya. Berapa banyak monster seperti mereka di dunia ini. Dia cukup bangga dengan prestasinya dalam kehidupan ini, setelah semua, dia telah melatih selama kurang dari lima tahun dan dia hanya sedikit lebih dari tiga belas tahun. Namun kebanggaan itu hancur melihat betapa tidak berartinya prestasinya di depan kekuatan seperti itu. Ketika dia meninjau ulang adegan-adegan sebelumnya dalam benaknya, dia hanya bisa menemukan satu kata untuk menggambarkannya. Kejam. Dia pikir. Dunia ini sangat kejam. Dia tenang ketika dia memahami situasi di lembah. Raja memaksa ular-ular dalam bungkusannya untuk saling memakan dan menunggu sampai peringkat empat lahir di antara mereka. Kemudian ia memakannya untuk menjadi lebih kuat dan mengulangi siklusnya. Saya percaya bahwa dengan konsentrasi, napas, di daerah itu dan dengan kanibalisme yang dipaksakan, ia berhasil menciptakannya setiap beberapa dekade. Perasaan hormat muncul di dalam Nuh ketika dia melihat lagi ke arah Raja. Semua ini hanya untuk meningkatkan kekuatannya yang sudah luar biasa dengan sedikit. Bahkan sebagai binatang buas, tekadnya dalam mengejar kekuasaan patut dipuji. Dia menggelengkan kepalanya dan senyum kompleks terbentuk di wajahnya. Saya hanya membunuh semua orang dengan cara saya sementara secara aktif mengeksploitasi jenisnya sendiri untuk mencapai ranah yang lebih tinggi. Keinginan kita berada pada level yang sama sekali berbeda. Dia berdiri diam untuk beberapa waktu lagi sampai api ambisi menyala dari matanya. Aku tidak bisa mati sekarang. Saya tidak ingin mati setelah saya melihat kekuatan dunia lain. Saya ingin mencapai level itu, saya ingin melampaui itu. Dia mengalihkan pandangannya dan memasuki gua terdekat yang berhasil dia temukan. Pertama, saya akan menyelesaikan siklus ke-6. Satu bulan berlalu, Nuh menghabiskan hari-harinya bermeditasi untuk meningkatkan tingkat penyerapan acu poinnya. Dia juga berlatih dalam penggunaan pendamping darah karena dia harus sempurna dalam bentuk ular untuk berhasil dalam pelariannya. Dia telah melihat lubang di dinding di belakang raja dan itulah satu-satunya jalan ke permukaan yang bisa dia pikirkan. Uria menulis bahwa lorong itu ada di sana dan karena itu adalah satu-satunya rongga yang bisa kulihat, aku harus bertaruh untuk itu. Sisa waktunya dihabiskan untuk melihat sekawanan ular. Tidak ada perubahan dalam perilaku mereka selama bulan yang berlalu dan karena mereka makan baru-baru ini, hanya beberapa dari mereka yang kembali memberikan gigitan kecil kepada orang-orang di sekitar mereka. Dia telah melihat semua peringkat tiga dengan penuh perhatian dan memastikan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang siap berevolusi. Ketika dia bangun suatu hari, dia senang mengetahui bahwa titik akupunturnya sudah berhenti bekerja dan dia merasa tubuhnya telah mencapai batas yang sudah dikenalnya. Siklus ke-6-nya selesai. Dia siap pergi. Bab 63. Nuh mencapai tempat pengamatannya yang biasa dan memandang ke arah gerombolan itu. Ular-ular itu melakukan upaya khas mereka dalam menahan lapar untuk menghindari peningkatan kekuatan mereka, namun keinginan mereka untuk hidup tidak akan membiarkan mereka kelaparan sampai mati. Semuanya tampak sama dengan hari-hari lainnya, jadi Nuh memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pindah. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya lebih dari itu, lebih baik untuk bergerak sebelum sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nuh memasuki tubuh ASEA dan perlahan merayap menuju masa ular. Binatang buas dalam bungkusan itu agak terkejut menemukan spesimen baru bergabung dengan mereka, tidak ada yang akan memaksa dirinya untuk menjalani kehidupan mereka. Namun demikian, mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya memperhatikan sesaat ketika ular hitam halus memasuki kerumunan yang melingkar. Nuh tenggelam di dalam lautan tubuh dan mulai bergerak menggunakan energi mentalnya sebagai kompas untuk tidak tersesat. Dia harus mencapai dinding di ujung lembah dan dia lebih suka menghindari menabrak tubuh raja dalam proses itu. Kemajuannya lambat karena dia lebih suka mempertahankan kecepatan yang sama dari spesimen di sekitarnya. Perjalanan Nuh melintasi lautan ular telah dimulai. Dia tidak berani berada di permukaan tetapi kehadiran raja mengganggu orientasinya sehingga dia harus muncul secara sistematis untuk memahami posisinya. Kadang-kadang ia akan merasakan sakit yang tajam karena sensasi ase ketika ular-ular lain di sekitarnya mengambil gigitan kecil dari kulitnya yang tidak kuat. Namun, dia hanya mengabaikannya, dia sudah mempertimbangkan situasi ini saat merumuskan rencananya. Setiap kali dia digigit, dia akan tenggelam lebih dalam ke dalam bungkusan untuk menyembuhkan temannya. Mengulangi siklus ini, dia perlahan semakin mendekati targetnya. Dia benar-benar tenggelam dalam tubuh ular dan raja memancarkan tekanan konstan yang membuatnya gugup. Nuh merasa ingin tercekik di dalam bungkusan itu, tetapi perlindungan ase berhasil membuatnya terus berjalan. Butuh setengah hari baginya untuk merangkak melintasi ribuan binatang buas dan dia merasa sangat lelah karena tekanan yang terus-menerus harus dia tanggung. Namun, pemandangan yang dia lihat di sisi lain mengecewakan. Tidak ada ular di belakang tubuh raja, atau lebih tepatnya tidak ada. Cahaya yang memancarkan rongga tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya dengan sembarangan. Raja mengarahkan kepalanya ke arah lubang dan setiap kali dia bernafas, potongan-potongan tanah akan runtuh dan tanah akan terkorosi. Bahkan dalam tidurnya, napasnya bisa membunuh siapapun yang lemah. Nuh melihat pangkat dua tergelincir ular berkepala dua dari bungkusan dan berakhir di daerah di depan kepala raja. Tubuhnya hancur berkeping-keping begitu raja menghembuskan napas. Area kematian berbentuk kerucut dimulai dari kepala raja dan berakhir di pintu masuk lorong di dinding. Sekarang saya tahu mengapa tidak ada binatang buas yang melarikan diri, mereka tidak bisa. Dilema terakhir yang mengganggunya ketika dia membuat rencana itu terpecahkan. Dengan kekuatannya, ia seharusnya bisa menaklukkan ular lebih kuat dari peringkat empat. Apakah itu langsung memakan mereka karena mereka mungkin berhasil melarikan diri? Tekanan konstan yang dipancarkannya memaksa ular untuk tetap berada di bungkusan dan napasnya menutup satu-satunya jalan keluar. Pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah aku bertahan sampai aku mencapai rongga? Jika nu memasuki area kematian dari titik terdekat ke lorong, jaraknya sekitar 100 meter. Dengan kecepatan dan kecepatan di mana raja menghembuskan napas, dia harus bertahan dari 2 hingga 3 serangan. Saya tidak punya pilihan lain, pertama saya akan mengisi kembali energi mental saya dan kemudian masuk. Nafas di tubuhnya tidak menjadi masalah karena dia menyelesaikan siklus ke-6 dan karena kepadatan, nafas di daerah ini adalah yang tertinggi di lembah. Namun, energi mental yang harus dia gunakan untuk pindah ke sisi lain paket itu banyak dan dia perlu mengisinya sebelum melewati rintangan terakhir. Untungnya saya hanya perlu memberi perintah dan asa akan melakukannya secara mandiri sampai saya memiliki nafas untuk mendukung tindakannya. Salah satu poin kuat mantra tubuh inskripsi adalah bahwa pengguna harus menghabiskan sedikit energi mental ketika memerintahkan pendamping darah, sisa waktu itu hanya akan bertindak sendiri mengikuti perintah. Itu berarti, terlepas dari pengeluaran awal dan tekanan untuk berbagi akal sehatnya, biaya energi mental sangat rendah. Di tempat di mana, nafas begitu terkonsentrasi, pendamping darah bisa bekerja hampir tanpa akhir hanya dengan sedikit energi mental. Tentu saja, ini juga karena teknik memelihara tubuh Nuh karena ia menyerap nafas sendiri tanpa perlu meditasi oleh Nuh. Nuh memilih untuk beristirahat di bungkusan ular. Dia tertidur di dalam tubuh ASEA sementara diam-diam bergerak di tepi area kerucut yang kosong. Tekanan dari raja masih ada di sana sehingga perlu waktu lebih lama untuk tingkat air di dalam lingkungan mental Nuh untuk naik sampai menduduki setengahnya. Ketika dia bangun, dia bertemu dengan pemandangan tubuh ular yang saling melingkar satu sama lain. Hidup atau mati semuanya ada dalam 100 meter itu. ASEA bergerak menuju tepi bungkusan di tempat terdekat dengan rongga. Nuh memotong pikiran yang tidak berguna dari pikirannya, hanya berfokus pada bergerak maju dan menahan rasa sakit yang menyerangnya. Dia menatap kepala raja menunggu saat dihembuskan untuk memiliki waktu terbaik. Ketika nafas menghantam dinding dan menghilang, Nuh melompat dengan kecepatan penuh ke arah rongga. Ular-ular dalam bungkusan itu melihat seekor ular hitam bergerak di daerah kematian menuju harapan bahwa mereka telah lama ditinggalkan. Bab 64 ASEA bergerak dengan kecepatan penuh di sepanjang dinding. Nuh di dalamnya hanya melihat jalan di depannya, tidak ada lagi yang layak diperhatikan. Beberapa ular dalam bungkusan itu mulai mendesis ke arahnya seolah itu semacam hiburan. Kemudian, ketika dia menyeberang sedikit kurang dari 50 meter, pukulan pertama tiba. Apa yang awalnya dirasakan Nuh adalah tekanan luar biasa yang menghempaskannya ke dinding. Kemudian, rasa sakit datang. Tubuh ASEA adalah garis pertahanan pertama dan segera dihancurkan menjadi serpihan. Nuh memaksa tubuhnya untuk merekonstruksi tetapi hanya menunda dampak pada tubuhnya sejenak karena ASEA hancur lagi hanya dalam sekejap. Dia menabrak dinding dan banyak luka muncul di kulitnya tetapi, sebelum dia menderita cedera serius, dia memanggil ASEA untuk ketiga kalinya untuk menahan sisa serangan. Tubuhnya hancur sampai hanya siluet yang tersisa tetapi pukulan pertama berhasil diblokir. Sejumlah besar energi mental dikeluarkan karena Nuh harus menahan rasa sakit yang ASEA rasakan setelah tubuhnya dihancurkan tiga kali. Namun, begitu rasa sakit berhenti, Nuh mulai berlari lagi, tidak ada keraguan dalam tindakannya. Matanya masih tertuju pada jalan dan dia meninggalkan jejak darah karena cedera. Dia tidak berani menggunakan nafas untuk menghentikan pendarahan karena semua itu digunakan untuk penyembuhan ASEA. Sekawanan binatang buas belum menyadari penyamarannya dan mulai mendesis marah saat melihat manusia kecil yang bersembunyi di tubuh ular itu. Seolah-olah untuk mematikan suara mereka, Raja mendengus ringan mengirim aliran udara lain di daerah di depannya. Nuh telah bergerak hanya 30 meter lagi sebelum pukulan kedua datang. Dia sekali lagi terbanting ke dinding dan lebih banyak luka muncul di tubuhnya setiap kali sosok ASEA runtuh. Namun demikian, dia bertahan. Tubuhnya benar-benar merah karena kehilangan banyak darah dan dikecam di banyak bagian, tetapi vitalitas dari tubuh peringkat dua memberinya kekuatan untuk tetap berlari bahkan dalam kondisi itu. Gerakan Nuh lebih lambat dari sebelumnya, tetapi ia masih berhasil menyeberangi 20 meter terakhir memasuki mulut rongga. Ular-ular di belakangnya mendesis lebih gila lagi karena dia telah berhasil mencapai rute pelarian dan mulai bergerak ke arahnya untuk mengikuti teladannya. Raja terbangun dan meraung untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi dan gelombang kejut menghantam Nuh yang baru saja memasuki lorong. Dia belum santai sehingga tubuh ASEA masih menutupi dirinya. Tubuhnya hancur karena benturan dan sosoknya di dalam lautan kesadaran Nuh pecah. Nuh merasakan sakit luar biasa di kepalanya sebelum tertabrak raungan. Dia tidak bisa menolak bahkan jika dia mencoba dan tubuhnya dikirim terbang di sepanjang lorong. Darah keluar dari mulut, telinga, dan matanya, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi kepalanya untuk menghindari kerusakan fatal. Dia membanting berulang kali di dinding di depannya, tetapi kekuatan raungan terus mendorongnya ke depan dan dia impoten di depan kekuatannya. Kemudian, dia jatuh lagi tetapi kali ini batu-batu tembok itu cukup lunak untuk digali. Tubuhnya menciptakan lubang kecil melalui batu-batu dan akhirnya berhenti. Tidak ada suara yang keluar dari lubang karena Nuh pingsan karena tabrakan terakhir. Dua hari berlalu sebelum Nuh membuka matanya. Pandangannya mendung dan dengungan konstan menyerang telinganya. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat situasi di mana dia berada dan senyum cerah muncul di wajahnya ketika dia mengerti bahwa dia selamat. Kemudian dia tertawa keras tetapi harus berhenti dengan cepat karena gelombang rasa sakit menghantamnya saat dia bergerak. Aku tidak ingin melihat ular lagi dalam hidupku. Setelah dia memikirkan itu, dia pingsan lagi. Satu bulan kemudian, di daerah dekat tebing Tualboya, bidang penuh bunga-bunga bersinar membentang sejauh 200 meter. Tempat ini disebut ladang Iano karena bunga langka yang tumbuh di sana. Bunga-bunga Iano tidak ada gunanya bagi para pembudidaya tetapi sangat dihargai oleh pasangan karena mereka memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sinar matahari membuat sosok mereka sendiri bersinar. Di malam hari, mereka menyerupai bintang yang memberi kesan romantis pada pemandangan. Keluarga bangsawan kecil bernama Wilford memiliki ladang ini dan menggunakannya sebagai bentuk penghasilan kecil, menjual hak untuk menghabiskan malam di tempat itu kepada siapapun yang mampu membelinya. Seorang penjaga keluarga Wilford menguap malas di dekat pagar yang menentukan pintu masuk ke ladang dan barisan petani dan orang-orang kaya menunggu saat mereka untuk masuk. Ketika garis bergerak, penjaga menaikkan harga ingres yang membangkitkan kemarahan pelanggan. Namun, setiap kali seseorang mencoba mengeluh, ia dengan bangga menunjukkan dadanya di mana lambang keluarganya berada dan berkata dengan arogan. Apakah Anda mengatakan bahwa saya, penjaga terhormat keluarga Wilford, akan berani mengambil untung dari rakyat jelata? Ini adalah garis yang dia banyak berlatih untuk menutup keluhan tentang sikapnya, setelah semua keluarga kecil masih keluarga bangsawan. Namun kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi segera setelah dia mengatakan itu. Sebuah tebasan yang terbuat dari angin melesat keluar dari tanah di bawah bunga Iano. Sebuah lubang kecil yang terbentuk menunjukkan lorong yang rumit di bawah ladang, diterangi oleh akar bunga yang bersinar. Nuh keluar dari celah tanpa memperhatikan lingkungannya. Untuk berpikir bahwa cahaya di lorong itu disebabkan oleh akar-akar ini. Dia nyaris telanjang, hanya beberapa helai pakaian tersisa di tubuh bagian bawahnya. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan penjaga dengan mulut terbuka melihat ke arahnya. Nuh mengangkat pedang di tangannya untuk menunjuk padanya dan berbicara dengan suara tenang. Hei kamu, di mana tempat ini? Bab 65. Sebuah gerbong dengan lambang keluarga Winford bergerak ke arah rumah Balvan. Ketika Nuh keluar dari tanah, penjaga itu ingin mendapatkan pengembalian uang atas kerusakan yang ditimbulkannya di lapangan, tetapi cukup mengatakan nama, Balvan, untuk menerima permintaan maafnya dan tumpangan pulang ke rumah. Itu dan sedikit ancaman tentunya. Perjalanan itu dengan senang hati diterima oleh Nuh karena ia belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dia telah memutuskan untuk keluar dari lorong di lembah begitu dia bisa bergerak karena takut akan raungan lain dari raja. Keluarga itu bahkan memberinya satu set pakaian baru sehingga dia bisa menyembunyikan cincin ruangnya lagi di sana. Selama perjalanan, dia kebanyakan berfokus pada penyembuhan sosok retak ASEA di lautan kesadarannya dan ketika dia tiba di mansion dia kembali dengan kekuatan penuh. Melihat rumahnya, dia tidak bisa menahan senyum sedikitpun. Aku akhirnya kembali. Kembali sedikit ke masa lalu, sekitar dua minggu setelah Nuh jatuh di ngarai. William sedang membaca laporan di gedung penjaga. Ketika dia terus membaca, tangannya mulai bergetar dan ekspresi marah terbentuk di wajahnya. Kemudian, bacaan berhenti dan lembaran yang dipegangnya hancur. Para bangsawan sialan, mereka mengirim Nuh ke dalam perangkap. Dia buru-buru pergi keluar mansion dan berlari ke arah Tual Boyacliff. Butuh satu minggu baginya untuk mencapai ngarai, tetapi yang dilihatnya hanyalah mayat dan sisa pertempuran. Dia mencari semua mayat tetapi dia tidak bisa menemukan mayat Nuh. Laporan itu mengatakan bahwa karavan diserang di sini tetapi dia tidak ada di antara mayat-mayat itu. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia menganalisis situasi. Tidak mungkin dia disandera oleh keluarga lansai, mereka tidak menggunakannya. Di mana dia? Pandangannya akhirnya jatuh ke tebing dan mata William melebar. Jangan bilang bahwa dia memutuskan untuk melarikan diri di ngarai. Itu adalah salah satu zona berbahaya di daerah ini. Dia mendekati tebing dan menatap ruang di bawahnya, hanya kabut yang memenuhi bidang pandangnya. Jika Anda benar-benar di sini, semoga surga mengasihani Anda, muridku yang terkasih. Dia tetap dalam posisi itu sepanjang hari berdoa untuk kesehatan Nuh. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kembali ke jalan untuk rumahnya. Lebih baik menyembunyikan berita ini dari ibunya. Berbulan-bulan berlalu dan kekhawatirannya mulai berubah dalam ketidakberdayaan. Dia melarang setiap penjaga untuk berbicara tentang kejadian itu tetapi akhirnya, beberapa desas-desus tentang situasi Nuh mulai menyebar. Banyak yang percaya bahwa ia telah melarikan diri dan bergabung dengan keluarga lansai dengan imbalan sumber daya kultivasi. Lainnya bahwa ia dibawa sebagai tahanan untuk berdagang dengan keluarga Balfan. Tentang kondisi Nuh ketika dia melihat perubahan dalam sikap Riz. Dia akan mengunjunginya lebih jarang dan tidak terlalu kejam selama malam mereka habiskan bersama. Kekhawatirannya bertambah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun selain melecehkan William dengan pertanyaan. Namun demikian, dia segera mengerti bahwa bahkan William tidak tahu apa-apa tentang situasi putranya. Penantian menjadi mencekik tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kemudian, setelah lebih dari 4 bulan sejak kepergian Nuh, kabar gembira datang. Nuh telah kembali ke mansion. Lily dan William segera berlari dari gedung masing-masing ke gerbang depan rumah. William adalah orang pertama yang tiba dan berdiri di tempat memandangi pemuda yang tersenyum di kereta keluarga Wilford. Pemuda itu memiliki rambut hitam panjang dan mata biru yang bersinar. Dia mengenakan pakaian besar yang tampaknya tidak cocok untuk perawakannya dan dua pedang ada di punggungnya. Ekspresi yang matang dikeluarkan darinya dan William tidak bisa menahan senyum di pandangan itu. Dia telah tumbuh. Sebelum dia bisa bergerak ke arahnya, sosok Lily melewatinya dan langsung melompat pada pemuda yang tersenyum. Aku bilang untuk berhati-hati dan kamu menghilang begitu lama. Apakah kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku? Cukup? Aku tidak akan membiarkan kamu keluar dari kamarmu selama sebulan penuh. Tidak tunggu, ayo kita buat dua bulan. Lily setengah memeluk setengah memarahi putranya, tetapi jelas bahwa dia senang dari lubuk hatinya melihat Nu aman. Dibutuhkan Nu dan satu hari penuh untuk menenangkan ibunya dan meyakinkannya, sementara William hanya bisa melihat dari jarak jauh pada reuni keluarga. Lily merasa tertidur di kamar Nu hari itu, senyum hadir di sosok tidurnya. Keesokan harinya, dia menghabiskan sepanjang pagi dengan ibunya sebelum pergi ke kamar William untuk menyampaikan laporan. William juga tersenyum tanpa sadar tetapi wajahnya menjadi keras ketika Nu menggambarkan lingkungan lembah. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang keluarga ASEA atau mantra itu, tetapi dia punya satu keraguan sejak dia lolos dari ngarai. Tuan, pangkat raja itu. William masih mencerna pidato Nu ketika dia mendengar pertanyaan itu dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa keraguan, dia berkata dengan suara lembut. Mungkin peringkat lima, kamu bilang bahwa kamu membuka lorong ke lembah di ladang Iyanokan. Aku harus memperingatkan keluarga Sosti, mereka akan mengatur situasi. Aku takut keadaan ini terlalu berbahaya untuk keluarga berukuran sedang untuk menangani. Nu menjadi tertarik. Apakah mereka akan membunuh raja? William menggelengkan kepalanya. Pertempuran dengan entitas pada tingkat itu akan mengguncang semua wilayah kekuasaan mereka. Mereka tidak mampu. Selain itu, lembah mungkin akan hancur dalam proses dan mereka akan kehilangan satu-satunya manfaat yang bisa mereka dapatkan. Mereka hanya akan mengamankan bagian dan menjadikannya zona terlarang. Nu merasa agak kecewa karena dia ingin melihat pertempuran sekuat itu, tetapi apa yang dikatakan William masuk akal. Kemudian, dia ingat sesuatu dan tersenyum tanpa malu ke arah tuannya. Kamu tahu, siklus ke-6 ku selesai. Kita mungkin akan melakukan perawatan terakhir dengan segera. Melihat anak yang tersenyum, sebagian dari William ingin melemparkannya lagi ke tebing. Bagian bawah formulir. Bab 66. Nu berada di ruang penyiksaan di bawah gedung penjaga, diikat ke meja logam. Cairan hitam dan bau keluar dari tubuhnya saat ia menyerap, bereat, di titik di mana titik akupunturnya dulu berada. Nu sudah meramalkan situasi itu sehingga dia tenang selama proses meskipun beberapa teriakan masih berteriak dari waktu ke waktu. Sosok ASEA disembunyikan di bawah pakaian di tubuh bagian bawah dan menunggu dengan sabar untuk prosesnya selesai. Sejumlah besar, nafas, terakumulasi di tubuh Nu, menguatkan dan menyempurnakannya. Proses itu berlangsung sekitar 10 menit sebelum akhirnya bisa membentuk titik akupuntur baru. Titik-titik akupuntur ini berwarna kristal dan tampak sangat kokoh. Mereka menyerap, bereat, dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan Nu merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar datang dari tubuhnya. Dia menganggup kepada William yang ada di sisinya dan dia membuka ikatan untuk membebaskan Nu. Senyum muncul di wajah William ketika dia melihat muridnya akhirnya dibebaskan dari teknik berbahaya itu. Kamu benar-benar melakukannya. Dia menepuk pundak Nu yang tidak peduli akan kekotoran di situ. Nu menganggup lagi dengan gembira, dia ingin menguji kekuatan barunya segera tetapi energi mentalnya hampir sepenuhnya habis dan dia tidak bisa merasakan hal-hal secara akurat. Namun, sebelum dia berhasil tunduk pada gurunya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sensasi aneh menghantam pinggang rendahnya dan bola kecil kosong terbentuk di sana. Nu menyentuh titik tetapi tidak merasa gelisah memiliki organ baru ini. William memperhatikan perilakunya dan memeriksa tempat yang ditunjuknya. Mulutnya terbuka dan matanya melebar, dia meletakkan satu tangan di kepalanya dan berseru dengan suara lembut. Itu tidak mungkin. Nu memandangi ekspresi tuannya dan bingung, lalu sebuah gagasan muncul di benaknya dan ia juga membelalakkan matanya. Jangan katakan padaku. William menganggup dan dengan hati-hati memeriksa tempat itu lagi. Dan Tianmu terbentuk. Nu tertegun, tetapi kemudian ia bersukaria dengan keras. Gelombang rasa sakit keluar dari kepalanya yang lelah yang memaksanya untuk tenang. Tapi Tuan, saya baru berusia 13 setengah tahun. Terakhir kali Anda berbicara tentang mendapatkan bulan bukan setahun penuh. William bergumam dengan dirinya sendiri sebentar sebelum menjawab. Penyihir peringkat 1, peringkat 2 tubuh untuk sebagian besar pertumbuhanmu dan sekarang peringkat 3 tubuh. Sudah ku bilang bahwa pusat-pusat kekuatan itu terkait tetapi aku tidak pernah berpikir mereka bisa dipengaruhi sebanyak ini. Pikiran Nu lambat karena dia baru saja melakukan perawatan dan tidak bisa mengikuti alasan tuannya. Dia masih memeriksa organ baru ketika dia memikirkan sesuatu. Apakah itu berarti sekarang aku bisa tahu elemenku? William menganggup tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan memasang ekspresi tegas. Pertama-tama, mandilah dan istirahat, aku akan membuat persiapan yang diperlukan sementara itu. Temui aku di sini besok pagi. Nu agak enggan untuk pergi dan ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tetapi gelombang rasa sakit lain menghantamnya sehingga ia memutuskan untuk mengikuti perintah tuannya. Dia membungku dalam-dalam, hanya ada rasa terima kasih kepada pria di depannya. Ini hanya berkat kamu bahwa aku tumbuh sebanyak ini. Jadi terima kasih, tuan. William memandang pemuda yang dipenuhi kotoran dan kenangan tentang dirinya muncul. Pertama kali dia menerima perintah untuk membawanya sebagai murid, dia berpikir bahwa dia akan menjadi semacam pengasuh, tetapi Nu melampaui segala harapan yang dia miliki untuknya. Dia harus mengakui bahwa muridnya membuatnya bangga tanpa alasan. William sedikit mengacak-acak rambutnya yang kotor dan tersenyum. Pergi saja sekarang, kita akan bicara lebih banyak besok. Nu pergi dan ekspresi bahagia di wajah William berubah menjadi khawatir. Kali ini aku benar-benar tidak bisa melindungimu. Ketika Nu bangun pada hari berikutnya ia dapat dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Dia merasakan vitalitas yang luar biasa datang darinya dan ketika dia memeriksa jumlah nafas yang dia miliki, dia heran. Ini cukup untuk lebih dari seratus serangan. Kemudian dia ingat acara dantian dan kegembiraannya meningkat. Saya ingin tahu bagaimana pelatihan akan bekerja dan bahkan ada pertanyaan tentang elemen saya. Dia buru-buru pergi ke gedung penjaga dan kemudian di penjara bawah tanah. William menunggunya dengan buku kecil dan batu transparan sebesar kepalan tangan. Baca ini? Ini adalah teknik budidaya peringkat satu untuk dantian, tidak memiliki batasan pada elemen pengguna sehingga sangat sempurna untuk menentukan sikap kultifator. Setiap keluarga menggunakannya. Nu mengambil buku itu dan segera membacanya. Itu adalah metode respirasi sederhana yang harus dilakukan dalam posisi tetap dengan statusnya sebagai penyihir peringkat satu ia menghafalnya secara instan. Siap! William bertanya dan Nu mengangguk sebagai jawaban. William kemudian memberikan batu itu kepada Nu dan menjelaskan. Ini adalah batu paros. Batu ini memiliki karakteristik khusus untuk mengubah warna berdasarkan unsur nafas yang melewatinya. Letakkan di pinggang Anda dan mulai bermeditasi dalam teknik budidaya, tubuh Anda secara alami akan menyerap unsur sikap Anda mengubah warnanya. Nu tidak membuang waktu dan duduk di tanah dalam posisi bersila yang ditunjukkan dalam teknik ini. Dia meletakkan batu itu di pinggangnya dan mulai berlatih. Nafas bergerak ke arah tubuhnya dan memasuki dantian kosong kecil, mengisinya dengan sat gas. Ketika gas bereat memasuki dantian, itu menekan permukaannya, memperbesarnya. Langkahnya lambat tapi juga santai, Nu merasa sedikit lebih segar setiap kali dantiannya dikenakan. Setelah sekitar satu jam, suara William terdengar. Kamu bisa berhenti. Nu memandangi wajah tuannya dan melihat bahwa dia memiliki ekspresi khawatir. Kemudian dia menurunkan pandangannya pada batu di pinggangnya. Batu paros benar-benar hitam. Bab 67 Nu menatap batu hitam untuk beberapa waktu sebelum mengangkat pandangannya ke arah tuannya. Apa artinya? William masih menunjukkan ekspresi khawatir ketika dia menjawab. Kegelapan Nu terkejut tapi senang. Aku punya salah satu elemen yang paling langka, bukankah itu berarti bahwa potasiku terjamin. Namun, ketika dia menyadari hal ini dia menjadi khawatir juga. Bukankah ini menyiratkan bahwa lingkaran dalam akan berusaha menekanku? Dia memandang William dan berbicara dengan suara memohon. Bisakah kita menyembunyikan berita ini dari lingkaran dalam? William menggelengkan kepalanya. Batu paros sangat langka sebagai mineral. Itu harus diberikan kembali kepada keluarga untuk membersihkannya dari nafas yang menodainya untuk menggunakannya lagi di masa depan. Kemudian dia menunduk dan melanjutkan. Sebenarnya, aku sudah melaporkan bahwa dantianmu terbentuk. Aku perlu mengatakan nama kultifator yang harus aku uji untuk meminjam batu itu. Nuh tenggelam dalam pikirannya. Jadi mereka akan bisa melihat elemen saya segera setelah mereka mendapatkan batu itu kembali. Saya punya firasat buruk tentang hal ini. Nuh menghela nafas dan kemudian mengembalikan batu paros kepada William. Dia menyimpannya dan kemudian duduk di depan muridnya. Jangan berlama-lama pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Untuk saat ini, fokus saja pada dantianmu. Aku masih harus menjelaskan cara kerjanya. Nuh menganggup dan mendengarkan tuannya dengan penuh perhatian. Secara umum, pangkat seorang kultifator ditentukan oleh tahap dantiannya berada. Aku adalah penyihir peringkat tiga dengan tubuh peringkat empat dan dantian peringkat tiga yang membuatku menjadi kultifator peringkat tiga. Nuh kagum, dia tahu bahwa gurunya kuat tetapi dia tidak membayangkan dia sekuat ini. Dantian adalah tempat kita menyimpan sebagian besar, nafas kita, tetapi, nafas adalah energi yang terlalu kuat untuk ditangani oleh tubuh normal. Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika kamu mengumpulkan terlalu banyak kekuatan dan kamu tidak bisa menahannya itu? Jawaban Nuh langsung. Kamu akan meledak. William menganggup dan melanjutkan penjelasan. Tepat sekali, aku harus mengatakan bahwa jika keluarga tidak memberiku teknik makanan bergizi peringkat empat aku masih akan terjebak pada tahap terakhir dantian peringkat dua. Itu adalah tentang seberapa banyak tubuh peringkat tiga dapat menangani. Dia terdiam sesaat untuk menyortir pikirannya dan kemudian melanjutkan. Setiap peringkat dantian memiliki tiga tahap, gas, cair, dan padat. Setiap tahap jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Pelatihan dantian terdiri dari dua fase, akumulasi dan kompresi. Pertama, Anda mengumpulkan, breat, dan memperbesar dantian hingga potensi maksimalnya, lalu Anda kompres untuk membuat, breat, di dalamnya berubah keadaan. Prosesnya tidak semudah kelihatannya dan para pembudidaya biasanya memiliki pil untuk membantu mereka dalam memajukan tahapan. Sebenarnya, melalui fase kompresi melelahkan bagi dantian dan kegagalan bahkan mungkin merusaknya secara permanen. Ingatlah untuk tidak pernah mencoba menerobos jika Anda tidak memiliki energi mental yang diperlukan atau beberapa pil. Nuh mempertahankan ekspresi tenang tetapi di dalam dia bersorak. Sekarang aku tahu cara menggunakan pil bumi. Juga begitu kamu berada di tahap berikutnya dantian kamu hanya akan mengumpulkan, breat, dari kepadatan itu sehingga prosesnya akan lebih lambat. William menunjuk ke buku di dekat Nuh. Itu adalah teknik budidaya peringkat satu dan bahkan tidak memiliki persyaratan untuk elemen yang membuatnya menjadi teknik budidaya tingkat terendah. Teknik peringkat satu paling banyak bisa membawa Anda ke puncak dantian peringkat satu dan ada yang spesifik yang untuk setiap elemen yang mempercepat proses penyerapan. Untuk menerobos peringkat Anda membutuhkan preaksi yang akan memanaskan dantian Anda memurnikan nafas di dalamnya. Nafas padat akan dikonsumsi dan hanya seutas gas akan tetap yang akan memiliki kemurnian yang lebih tinggi daripada nafas gas dari tahap sebelumnya. Kemudian Anda mulai lagi membudidayakan di tahap. Nuh akan berbicara ketika William menghentikannya dan menambahkan sesuatu. Jangan pernah maju dalam peringkat bahkan jika Anda menemukan reagen jika Anda tidak memiliki teknik yang sesuai untuk peringkat berikutnya. Apa gunanya mencapai peringkat yang lebih tinggi jika Anda tidak dapat mengakumulasikan nafas yang lebih murni? Selalu ingat bahwa teknik yang diutamakan dan jika Anda bisa mencoba mencocokkannya dengan elemen Anda, beberapa teknik tingkat yang lebih tinggi juga dapat memberikan keistimewaan khusus pada nafas yang Anda simpan. Nuh akhirnya memiliki gambaran lengkap tentang kekuatan seorang kultifator dan bersemangat untuk kembali ke kamarnya untuk berlatih sepanjang hari dalam teknik peringkat satu. Dia tersenyum polos dan menunjuk dirinya sendiri. Tuan, jadi sekarang saya seorang kultifator peringkat satu. William menganggup dan tersenyum. Ia, kultifator peringkat satu dalam tahap gas. Nuh senang, tapi kemudian dia ingat posisinya. Tidak ada kemungkinan aku akan mendapatkan teknik yang lebih baik dari yang ini. William menggelengkan kepalanya. Tidak ada peluang sama sekali. Bagaimana saya tahu bahwa dantian saya siap untuk kompresi? Kamu tidak akan bisa mengumpulkan lebih banyak, breat, begitu kamu telah mencapai batasnya. Nuh menganggup mengerti, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Aku hanya bisa menunggu sampai puncak peringkat satu, maka aku harus pergi dari sini. Bukan saja kemajuan saya akan terhenti jika saya memutuskan untuk tetap tinggal, tetapi ibu saya juga hampir mencapai batas ketahanannya. Dia kembali memandang tuannya. Berapa lama untuk menumbuhkan dantian? William berpikir sebentar lalu menjawab. Butuh 25 tahun bagiku untuk mencapai tahap gas dari peringkat tiga tetapi itu disebabkan oleh batas yang dimiliki tubuhku. Jangan terlalu khawatir tentang waktu yang dihabiskan, umur seorang kultifator semakin lama ketika kamu maju di dantian atau di dalam tubuh. Dia salah mengerti niat muridnya tetapi masih memberikan jawaban yang diinginkan Nuh. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? William menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum yang rumit. Berita tentang dantian dan elemenmu akan mengejutkan banyak orang di dalam lingkaran dalam. Lagipula, kamu adalah seorang kultifator yang lebih muda dari 14 tahun dan memiliki salah satu elemen yang paling langka. Aku tidak akan terkejut jika orang-orang akan menyebutmu keajaiban. Nuh mengangguk pada kata-kata tuannya. Dan ini adalah hal yang buruk kan? Jawab William. Ya, mereka sudah mencoba mengirimu dalam perangkap dengan misi pengawalan dan aku khawatir mereka akan menggunakan metode yang lebih langsung untuk menyakitimu mulai sekarang. Ya, mungkin keluarga akan terbagi ketika memilih peran mana yang akan kamu miliki tetapi lebih baik berhati-hati. Seperti biasa, jangan menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam mansion dan hanya mengambil misi tentang binatang buas. Aku akan menyelidiki situasinya sementara itu. Nuh berdiri dan membungku, lalu keluar dari kamar. William berdiri di kamar selama beberapa waktu sebelum dia menghela nafas. Maaf, tuanmu benar-benar tidak berguna beberapa kali. Nuh pergi menemui ibunya dan menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak mengerti banyak tentang kultivasi tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia mungkin dalam bahaya karena bakatnya, dia tidak ragu untuk mengirimnya pergi. Jika rumah itu tidak aman maka pergilah, jangan pedulikan aku. Ini adalah kata-kata yang dia katakan dan Nuh tidak bisa tidak menguatkan tekadnya ketika sembilan dia keluar dari rumah. Dia mengambil misi pertama yang bisa dia temukan dan pergi ke tempat yang ditunjuk di mana laporan itu mengatakan bahwa binatang buas sedang berkumpul. Binatang buas semua peringkat dua butuh waktu kurang dari lima menit untuk memusnahkan paket mereka. Binatang peringkat dua tidak bisa benar-benar melakukan apapun sekarang karena tubuhku maju dan nafas di dalamnya berada pada tingkat yang sama dengan yang ada di dantianku. Tampaknya bagian tersulit dalam menumbuhkan dantian adalah nafas yang diperlukan untuk memperbesarnya sementara hanya mengisi ulang itu tidak membutuhkan banyak waktu. Dia bereksperimen dengan kekuatan barunya dan benar-benar puas. dia merasakan bahwa kapasitas maksimumnya jauh lebih tinggi daripada yang ada di tubuhnya dan ini tanpa mempertimbangkan panggung tempat dia berada. Ada perbedaan besar jika saya tidak berlatih dalam tempat tujuh neraka saya khawatir bahwa saya tidak akan bertahan selama lebih dari lima bentrokan melawan seorang kultifator sejati. Sekarang kelemahan saya hilang saya hanya harus berkultifasi dan saya akan bisa bertarung untuk waktu yang lama. Keuntungan memiliki dantian tidak berhenti pada itu tetapi tubuh Nuh terlalu kuat baginya untuk merasakan perubahan positif lainnya. Nuh memutuskan untuk menghabiskan beberapa malam di luar mansion untuk fokus pada organ barunya misi adalah alasan sempurna untuk ketidakhadirannya. Sementara itu William berlutut di lantai sebuah aula mewah. Aula itu besar sebesar seluruh lantai bangunan penjaga dan banyak lukisan dan benda berwarna-warni terpampang di dindingnya. Di depannya banyak kursi yang luas diletakkan di atas tangga marmer pendek membuat mereka yang duduk di atasnya memandang ke bawah kepada siapapun yang meminta kehadiran mereka. Thomas Balvan duduk di kursi tengah dengan hati-hati memeriksa batu hitam. Setelah beberapa waktu dia menurunkan batu itu dan menatap wakil kapten yang berlutut. Apakah kamu mengatakan bahwa Riz tidak hanya mengembangkan dantian sebelum usia 14 tetapi itu juga dari unsur kegelapan? Jawaban William langsung dan keras. Iya, Lord Patriarch aku ada di sana sendiri ketika dia melakukan tes dengan batu paros. Thomas berpikir sebentar dan kemudian dia mengangguk. Aku sudah memutuskan tidak ada yang diizinkan melakukan apapun pada anak itu. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Apakah kau mengerti aku, Riz? Aku tidak ingin melihat skema lain dilakukan di belakangku. Riz duduk di salah satu kursi di sisi Thomas dan mendengar kata-katanya, dia berdiri dan membungkuk. Aku mengerti ayah. Thomas lalu melambaikan tangannya dengan santai. Pertemuan sudah selesai, kamu bisa pergi. Mendengar kata-katanya, semua orang berdiri dan membungkuk, kembali ke tugas mereka. William merasa lega mendengar kata-kata leluhur saat dia kembali ke lingkaran luar. Namun, tidak semua orang di keluarga Balvan senang dengan disposisi. Di ruangan lain di dalam lingkaran dalam. Jatuh. Meja besar dan tampaknya mahal ditabrak oleh pukulan Riz. Sial, dia anakku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengannya. Dia melihat meja yang rusak dan memusatkan pandangannya ke sana. Meja terbakar dan menjadi abu. Sedikit keringat muncul di wajah Riz yang membuatnya semakin marah. Sial, siapa yang dia pikir dia tumbuh begitu cepat? Putra pelacur itu harus selalu, selalu lebih lemah dari putra dan putri yang diberikan Rebecca kepada aku. Dia duduk di atas bantal di lantai untuk menenangkan diri. Riz Balvan adalah yang terlemah di dalam keluarganya. Karena dia memiliki semua yang dia inginkan, dia tidak pernah peduli tentang pelatihan. Namun, keturunan yang ia hasilkan bersama istrinya yang sudah meninggal, Rebecca, mengambil sikap riang dan tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Riz sudah menyerah pada gagasan untuk menggantikan ayahnya karena kedua kakak laki-lakinya adalah kandidat yang jauh lebih baik. Dia tidak dapat menerima bahwa putranya yang berengsek bisa menjadi seseorang yang penting dalam keluarga ketika yang lain tidak bisa. Dia berpikir sejenak sebelum matanya mulai memancarkan cahaya dingin. Aku tidak bisa menyakitimu, tetapi aku bisa memastikan bahwa kamu tidak akan pernah setia pada keluarga dan kemudian aku akan menunggu dengan sabar untuk kesalahanmu. Saya tidak sabar untuk melihat sosok maaf Anda dikejar oleh penjaga pribadi kami. Dia berdiri dan berteriak kepada siapapun. Wayne, aku akan pergi ke lingkaran luar, merawat anak-anakku. Seorang penjaga muncul entah dari mana dan setengah berlutut di aliran. Baik tuanku. Bagian bawah formulir. Bab 69. Di dalam gedung tamu, di kamar Lily. Lily memegang cermin kecil memeriksa rias wajahnya. Dia akan melakukan tindakan ini setiap kali dia merasa bahwa Riz akan datang. Dia akan melampiaskanku, dia selalu melakukannya. Lily tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan instruksi karena fakta bahwa dia berasal dari keluarga miskin. Namun, kecantikannya terkenal, bahkan menarik perhatian para bangsawan. Begitulah dia bertemu Riz dan berhasil tinggal di rumah Balvan. Dari sudut pandang rakyat jelata, dia diberkati dan dia merasakan itu juga sebelum Nuh lahir. Berpikir bahwa kebahagiaan seperti itu bisa berubah menjadi begitu banyak rasa sakit. Dia tahu bahwa putranya luar biasa. Dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang kultifasi tetapi dia yakin bahwa Nuh akan menjadi seseorang yang penting di masa depan. Aku masih ingat ketika dia berusaha keras untuk belajar berjalan. Bagaimana mungkin bayi memiliki tekad seperti itu? Dia tersenyum ketika dia mengingat adegan dari masa mudanya. Kamu sudah bekerja sangat keras, dan aku tahu kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Anda bahkan bukan pria tetapi Anda sudah ingin melindungi saya. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Nuh merawatnya, bahwa dia selalu memeriksa tubuhnya setiap kali mereka bertemu. Dia tahu bahwa bagian dari kepribadian pekerja kerasnya adalah karena situasinya. Dia kemudian ingat pada malam pertama bahwa Nuh menghabiskan pelatihan dalam rune kesiar, wajahnya yang pucat, matanya yang merah. Berapa malam Anda berakhir seperti itu? Berapa kali Anda berakhir lebih buruk dari itu? Astaga, sungguh anak yang ceroboh yang saya miliki. Dia menggerakkan cermin untuk menunjuk ke pipi kanannya, beberapa memarmasi sembuh di tempat itu. Aku tidak pernah memberitahumu bahwa ayahmu memukulku untuk melukaimu. Semua yang dia lakukan adalah untuk menghancurkan hidupmu, aku hanya alat untuk tujuan ini dan tampaknya metodenya bekerja. Dia menghela nafas. Apa yang paling dia pelajari sejak dia datang ke mansion adalah kepribadian Riz. Dia hampir bisa memprediksi apa setiap tindakannya akan. Hari ini kamu tampak sangat khawatir kalau tidak kamu tidak akan memberitahuku. Itu berarti bahwa respons Riz akan lebih sulit. Jangan khawatir, saya mungkin tidak berguna sebagai seorang ibu tetapi saya akhirnya memiliki keberanian untuk berhenti menjadi beban Anda. Dia melemparkan cermin ke lantai, menghancurkannya. Lalu dia mengambil dua pecahan tajam dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Saya harap Anda akan mengerti dan, pada waktunya, maafkan saya. Kemudian matanya menjadi tegas saat dia menunggu di tempat tidur untuk kekasihnya datang. Riz tidak membuatnya menunggu terlalu lama dan tiba di kamarnya hanya beberapa jam kemudian. Ketika dia masuk ke dalam, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Lily, tetapi kemudian dia ingat rencananya dan tersenyum. Sebelum dia bisa bicara, Lily mengambil inisiatif. Apakah kamu datang untuk membunuhku? Mereka sudah lama bersama, Riz tahu bahwa Lily bukan hanya wanita bodoh. Bunuh kamu, tidak sama sekali, kamu mungkin tidak tahu, tetapi itu akan bertentangan dengan perintah langsung ayahku untuk melakukan itu. Putraku sudah menjadi selebriti yang cukup. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tepat di mata Riz. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Riz tersenyum puas dan menjawab, Yah, semua orang tahu tentang perawatan yang aku pesan untukmu. Aku hanya berpikir bahwa aku mungkin juga meninggalkan beberapa tanda permanen kali ini. Aku mungkin telah kehilangan kesempatan untuk membunuhmu, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak dapat meningkatkan kebencian yang dia miliki untuk keluarga. Lily tersenyum mendengar kata-katanya. Jika dia sangat membencinya, itu berarti putraku benar-benar luar biasa. Jadi, apa yang kamu pikirkan lakukan? Riz memasang pose termenung dan kemudian dengan santai menjawab, Aku sedang berpikir jika aku akan menjelek-jelekkan wajahmu, bukankah kebenciannya terhadap keluarga meningkat setiap kali dia melihatmu. Patriark yang tinggi pasti tidak akan campur tangan secara pribadi untuk beberapa luka di wajah pelacur. Lily terus tersenyum dan berdiri dengan tangan di belakang. Kemudian, dia mendekati Riz dengan ekspresi menyihir dan melingkarkan lengannya di lehernya. Apakah kamu tidak ingin menikmati wajahku untuk terakhir kalinya sebelum kamu melakukan itu? Kegembiraan Riz tumbuh dan dia memegang wanita itu erat-erat di pinggangnya, menempatkannya dekat dengan selangkangannya. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Kamu benar-benar pelacur, eheh. Dia hendak menciumnya ketika Lily mengeluarkan salah satu pecahan cermin dari lengan bajunya dan menusuknya di mata kiri Riz. Riz secara insting melemparkannya dengan kekuatan penuh dan dia menghantam dinding kamar dan kemudian jatuh ke lantai. Riz lemah tetapi masih seorang kultifator, pukulannya mematahkan beberapa tulang rusuk Lily. Dia mulai berteriak marah pada sosok Lily di tanah. Kamu wanita gila, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan sang patriark. Aku perlahan-lahan akan menyiksamu dan memastikan bahwa anak harammu memperhatikan saat aku melakukannya. Darah mengalir dari rongga matanya, beling itu telah menusuknya dalam-dalam, dia tidak yakin bahwa luka itu bisa disembuhkan. Namun, Lily sudah memegang pecahan tersembunyi lainnya dan menusuknya di tenggorokan. Dia menunjukkan senyum cerah ketika kehidupan meninggalkannya dan senang mengetahui bahwa rencananya berhasil. Sekarang dia tidak akan memegangmu, anakku sayang, dan kamu akan berpikir bahwa ibumu hanyalah seorang wanita yang lemah. Saya berharap bahwa seperti ini anda akan tumbuh kuat dalam keluarga Balvan dan anda tidak akan melakukan apapun yang sembrono. Amankan sayangku. Lalu dia meninggal. Riz masih berteriak dan hendak mendekati mayat Lily ketika tekanan mencekik menelan ruangan. Dasar idiot, apa perintahku hanya kentut di telingamu. Thomas Balvan muncul di kamar dan menghentikan Riz dari mengambil langkah lain. Bagian bawah formulir. Bab 70. Riz menutupi luka di matanya dan berbalik untuk melihat ayahnya. Ekspresi kecewa di wajah Thomas ketika dia memandang putranya. Tidak hanya kamu tidak menaati aku, kamu bahkan membiarkan seorang wanita biasa menyakitimu. Sebagai seorang kultifator, kamu benar-benar gagal. Riz mulai mengeluh. Tapi ayah, pelacur itu menyerangku. Dia tidak bisa terus berbicara karena lebih banyak tekanan diterapkan oleh Thomas. Jika dia tidak ingin putranya berbicara, maka Riz tidak dapat berbicara. Katakan padaku, apa yang membuat sebuah keluarga menjadi keluarga yang mulia. Riz telah dididik selama bertahun-tahun sehingga dia tahu apa yang ingin dikatakan ayahnya. Dia menunduk dan menjawab dengan suara lembut. Kekuatan. Thomas mengangguk. Benar, kakak-kakakmu mengerti itu dan bekerja keras untuk menjadi kuat. Mereka bahkan memaksa anak-anak mereka untuk berlatih demi menjaga kekuatan keluarga. Sebaliknya, kamu. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Kamu terlalu memanjakan keturunanmu tapi itu baik-baik saja. Kamu tidak benar-benar menyakiti keluarga. Namun, sekarang, kamu membuat kami kehilangan satu-satunya dasi yang kami miliki dengan seorang kultifator yang menjanjikan. Mendengar kata-katanya, Riz menjadi marah lagi. Dia benar-benar tidak tahan melihat putranya yang berengsek dipuji. Dia harus menahan perasaannya dan dia membungkus sedikit saat mengajukan pertanyaan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Thomas memijat pelipisnya dan menghela nafas. Aku mungkin bisa menyembuhkan matamu, tapi aku tidak mau. Anak itu membutuhkan bukti bahwa kamu dihukum. Adapun pengaturan lainnya, aku akan mengurusnya sendiri. Selanjutnya, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh apapun di lantai ini, biarkan keponakan saya memutuskan bagaimana menafsirkan situasi. Nuh tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di mansion dan terus berlatih dan bertarung. Seminggu telah berlalu sejak dia keluar dan dia akhirnya merasa terbiasa dengan kekuatan barunya. Dan tiannya sedikit membesar tetapi dia merasa terlalu dini untuk menunjukkan kekuatannya. Ada satu hal yang mengganggunya. Aku sudah ingin mengubah pendamping darahku. Sekarang tubuhnya berada pada level yang sama dengan ASEA, tapi itu bukan batas tekniknya. Jika dia bisa menemukan binatang ajaib peringkat tiga puncak dari elemen kegelapan, kemampuan bertarungnya akan meningkat banyak. Sayangnya saya tidak tahu di mana menemukannya. Ini tidak seperti peringkat tiga binatang ajaib yang mudah ditemukan. Dia menyembunyikan cincin ruang angkasa di pakaiannya, dia akan selalu memakainya setiap kali dia pergi keluar setelah kejadian di lembah. Waktunya kembali. Ketika dia mendekati mansion, dia melihat bahwa penjaga yang berpatroli menghindari tatapannya. Perasaan tak menyenangkan mulai terbentuk di dalam Nuh yang mencapai puncaknya ketika dia melihat William menunggunya di gerbang utama. Nuh bergegas pergi ke arahnya dan bertanya. Apa yang terjadi? Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. William menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kamu bisa menilai sendiri. Patriark tidak mengizinkan siapapun untuk memodifikasi adegan. Ada penjaga berjubah merah di depan gedung tamu dan mereka membuka jalan bagi Nuh dan tuannya. Nuh mempercepat dan mencapai lantai pertama dalam sekejap. Ketika dia melihat pemandangan yang ditampilkan, dia merasa benar-benar kehabisan kekuatan. Mayat ibunya ada di tanah, tenggorokannya diiris dan pecahan cermin ada di dalamnya. Dia akan marah dan bertanya sesuatu ketika dia melihat senyum di wajahnya. Dia mendekati mayat itu tanpa memperhatikan aroma mengerikan yang dikeluarkannya karena pembusukannya dan berlutut di depannya. William mulai berbicara pada saat itu. Dia bertemu dengan ayahmu satu minggu yang lalu. Menurut laporan itu, dia menikam matanya dan kemudian memotong lehernya. Untuk menunjukkan belasung kawa, Patriark melarang Lordris menyembuhkan luka yang disebabkannya. Nuh tidak terlalu memperhatikan kata-katanya dan dengan lembut membelai wajah ibunya. Kau melakukannya untukku? 13 tahun yang biasa. Setelah dia melihat senyumnya dia langsung mengerti niat ibunya. Mengapa? Anda hanya harus menunggu lebih lama dan kemudian saya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Aku juga sangat dekat. Dia menempatkan bagian depannya pada miliknya dan menutup matanya untuk menghafal setiap detail wajahnya dengan energi mentalnya. Aku mengerti, aku tidak akan melakukan hal yang sembrono untuk saat ini. Nuh berdiri, hatinya menjadi dingin, pikirannya melepaskan sedikit tekanan ketika dia bersumpah pada dirinya sendiri. Namun suatu hari, aku pasti akan membunuh ayahku. Semakin dia menatap mayat ibunya, semakin benaknya pikirannya. Beberapa suara retak datang dari perabotan di sekitarnya saat dia kehilangan kendali atas pikirannya. William mencatat ini dan meletakkan tangan di bahunya. Kemudian dia mendekatkan mulutnya ke telinga muridnya dan berbisik pelan. Kamu harus mengendalikan diri mulai dari sekarang, ingatlah untuk tidak pernah terpancing provokasi. Mereka akan menekanmu tapi diam-diam kamu akan selalu di depan mereka. Bertahanlah, waktumu pasti akan datang. Dia menyelipkan selembar kertas di pakaiannya. Ketika Nuh menoleh untuk melihat tuannya dengan ekspresi bingung, seorang penjaga berbaju merah tiba di posisi mereka. William membungkuk ringan pada pandangannya dan memberi isyarat agar Nuh melakukan hal yang sama. Nuh masih bingung tetapi memercayai gurunya sehingga ia mengikuti teladannya. Penjaga itu menganggup dan memasang ekspresi tegas sebelum dia berbicara. Atas perintah patriar keluarga Balvan, Noah Balvan harus segera dipindahkan ke lingkaran dalam untuk bergabung dengan penjaga pribadi keluarga. Tolong ikuti saya ke penginapan baru Anda. William memandangi Nuh dan sedikit tersenyum. Dia mengacak-acak rambutnya sedikit dan berbicara dengan nada hangat. Pergi, dan ingatlah untuk berhati-hati. Bagian bawah formulir. Bab 71. Thomas Balvan memiliki tiga putra, Adrian, Evan, dan Riz. Istrinya adalah wanita bangsawan dari keluarga bangsawan berukuran kecil yang meninggal saat melahirkan Riz. Adrian Balvan adalah putra pertamanya dan yang kedua di keluarga. Dia bertanggung jawab atas kekuatan militer keluarga dan menikah dengan Gillian Lansai, yang darinya memperoleh hubungan persahabatan dengan keluarganya. Dia hanya memiliki satu putra, bernama Keit, yang dialati untuk menjadi penggantinya sebagai kepala pasukan Balvan. Evan Balvan bertanggung jawab atas aspek ekonomi keluarga. Dia berhasil menikahi putri salah satu bangsawan dalam keluarga Sosti, namanya Sibil Sosti, dan darinya datang sebagian besar dukungan keuangan keluarga Balvan. Dia memiliki dua putra dan dua putri yang masing-masing bernama Maxwell, Neil, Valerie, dan Lena. Neil dan Lena kira-kira seusianu sementara dua lainnya berumur lebih dari 20 tahun. Chris bertanggung jawab atas pengelolaan rumah besar itu, tetapi dia jarang repot-repot melakukan itu, menyerahkan semua tugasnya kepada pengawalnya, Wayne. Dia memiliki seorang putra dan putri, Fabian dan Ross, dengan Ross menjadi yang tertua. Masing-masing putra Thomas memiliki sekelompok penjaga pribadi yang selalu menghadiri mereka. Nuh telah ditugaskan ke Evan Balvan sebagai penjaga dan ia memerintahkannya untuk menghadiri anak-anaknya yang lebih kecil. Hari-harinya dihabiskan dengan mengantar Neil dan Lena berkeliling dan memuaskan setiap permintaan yang mereka miliki. Posisinya sebagai penjaga lingkaran dalam memberinya akses ke banyak manual dan metode penyempurnaan tubuh peringkat tiga, tetapi ia sudah memilikinya. Untuk peringkat empat, dia perlu mengumpulkan lebih banyak prestasi dan mendapatkan posisi yang lebih bergengsi. Adapun teknik kultivasi yang lebih baik, keluarga akan selalu menolak permintaannya yang membuat Nuh memahami niat mereka. Mereka ingin memperlambat pertumbuhan saya. Bahkan jika dia diberikan akses ke lingkaran dalam, keluarga masih belum mengenalinya sebagai keturunan yang benar, jadi mereka harus menekannya. Mereka tidak bisa membiarkan orang luar menjadi lebih kuat dari anggota keluarga yang sebenarnya. Dalam pandangan mereka, Nuh masih muda, kehilangan beberapa tahun pelatihan untuk memastikan kepribadiannya benar-benar layak. Namun, dari sudut pandang Nuh, itu hanya cara untuk memperpanjang siksaannya. Sang Patriark telah menyatakan untuk membiarkannya di luar skema, tetapi dia tidak bisa mengendalikan perilaku setiap anggota keluarga, terutama yang termuda. Setiap keturunan sejati akan merasakan superioritas terhadap, terutama karena mereka terbiasa dengan gelar bangsawan mereka sejak lahir. Neil dan Lena tidak terkecuali dan akan selalu berusaha untuk mendapatkan reaksi dari penjaga baru mereka. Beberapa bulan setelah pendaftarannya, Nuh sudah terbiasa dengan pelecehan harian mereka. Hei, sepupu, aku tahu ibumu pandai mengambil hit, kamu pasti mewarisinya. Neil berkata bahwa melihat pemuda yang berdarah di depannya. Tidak, dia tidak sebagus itu. Dia memutuskan untuk bunuh diri karena ingat itu. Lena menjawab kakaknya dengan sedikit keringat mengalir di dahinya. Nuh bertelanjang dada di depan mereka dengan luka kecil di dadanya. Karena dia memiliki tubuh peringkat tiga, dia dapat digunakan oleh anggota keluarga sebagai boneka uji untuk mantra lemah mereka. Hampir semua penjaga di lingkaran dalam memiliki tubuh saudara dan saudari selalu memilihnya untuk latihan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Lalu itu hanya karena tubuhnya, kan? Aku tidak sabar untuk mencapai peringkat tiga juga supaya aku bisa sedikit bertanding dengannya. Senyum nakal muncul di wajah pemuda itu ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Itu karena kamu selalu membuang waktu bermain-main. Kamu memiliki usia yang sama dengan dia tetapi kamu tidak pernah berlatih. Apakah kamu ingin malu pada keluarga kami dengan membiarkan lebih kuat dari kamu? Saudari itu menjawab sementara dia fokus lagi dan sebutir peluru kecil keluar untuk mengenai Nuh. Nuh menerima pukulan itu tanpa bergerak, peluru menembus kulitnya untuk dihentikan oleh otot-otot di bawahnya. Hanya ekspresi dingin yang bisa terlihat di wajahnya. Lena menganggup melihat darah keluar dari dadanya dan tersenyum bahagia. Meh itu akan berhasil, kendaliku pada mantranya benar-benar berkembang. Kamu bisa pergi sekarang, sepupu, aku sudah muak dengan mukamu. Mereka bahkan tidak memandangnya sementara dia mengembalikan baju zirah merahnya, membungkuk, dan bergerak menuju penginapannya. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia mengambil baju besinya dan melemparkannya ke lantai. Sepanjang hari melakukan boneka meninju untuk anak-anak manja sialan itu. Kontrol apa yang tumbuh, aku bisa membunuh bangsa itu dengan satu pikiran. Neil dan Lena akan menghabiskan setiap hari bersamanya sehingga dia tidak bisa berlatih atau bertarung. Menambah ejekan terus-menerus, iritasinuh tumbuh hari demi hari. Dia duduk di lantai dan mengambil selembar dilipat dari cincin ruang yang ditempelkan di dinding di depannya. Dia mulai bermeditasi dalam teknik budidaya peringkat satu dengan mata terpejam. Nafas mulai memasuki dantiannya dan perlahan-lahan memperbesarnya. Kemudian, helai, nafas dari tubuhnya bergerak menuju pinggang rendahnya dan bergabung dengan yang berkumpul dari teknik. Sebagian besar tidak dapat bercampur dengan salah satu teknik dan menyebar tetapi sebagian kecil masih tercampur dan memasuki dantian. Karena kualitas, nafas di tubuhnya sama dengan dantian, Nuh menemukan bahwa ia dapat menggunakannya selama proses penyerapan. Namun, hanya satu yang tergabung dalam elemen kegelapan yang bisa memasuki dantian, sementara bagian lainnya tersebar. Namun demikian, itu masih merupakan peningkatan kecepatan kultivasi dan Nuh tidak ragu untuk terus menggunakan metode ini karena nafas di tubuhnya diisi ulang secara mandiri. Kemudian, dia membuka matanya untuk melihat lembaran di dinding, sebuah tulisan rumit ditulis di atasnya. Bagian bawah formulir. Bab 72 William diam-diam memberinya Rune kesiar kedua tepat sebelum penjaga dari lingkaran dalam membawanya pergi. Selembar kertas yang ia selipkan di pakaiannya persis seperti itu. Nuh terus berkultivasi sambil menatap Rune di dinding. Tekanan besar diterapkan dari dalam lautan kesadarannya, membuat gelombang terus-menerus menimpa bola mental, memperbesarnya. Karena dia berkultivasi dan melihat Rune pada saat yang sama, energi mentalnya dikeluarkan pada kecepatan yang lebih tinggi dan dia harus berhenti menatap Rune setelah hanya satu jam. Kemudian, ia menghabiskan sisa malam itu dengan fokus memperbesar dantian dan hanya ketika cahaya pertama hari itu muncul, ia berhenti dan berbaring di tempat tidur. Bahkan dengan tidur hanya setiap dua hari pelatihan saya lebih lambat dibandingkan dengan ketika saya berada di lingkaran luar. Dia memikirkan lena dan peluru airnya. Dia tidak memiliki bakat khusus, namun dia berhasil menjadi penyihir peringkat satu pada usia 17. Keuntungan yang diberikan oleh semua ramuan dan pil dapat mengatasi setiap individu yang berbakat. Dia memikirkan situasinya. Saya bisa berlatih lebih keras di rune kedua, tetapi itu tidak akan memberi saya peningkatan kekuatan segera. Di sisi lain, mencapai tahap cair dapat meningkatkan seni bela diri dan tubuh saya. Itulah solusi yang dia temukan selama berbulan-bulan di sana. Dia akan lebih fokus pada teknik kultivasi karena dia tidak bisa mendapatkan yang lain. Namun, semakin banyak waktu yang saya habiskan di sini semakin saya akan kehilangan keuntungan awal saya. Saya harus menemukan cara untuk segera melarikan diri. Pelariannya adalah sesuatu yang tertanam dalam pikirannya. Sekarang setelah ibunya meninggal, dia benar-benar tidak punya alasan untuk ragu. Aku harus siap kapan saja. Akademi itu pasti tidak menungguku mengetuk pintunya. Waktu berlalu tetapi tidak ada perubahan pada rutinitas hariannya. Setiap fajar dia akan bangun dan menghadiri saudara kandung dan setelah seharian penuh perawatan mereka, dia akan kembali ke kamarnya untuk berlatih sepanjang malam. Kulitnya menjadi pucat saat dia mulai tidur hanya setiap tiga hari untuk menambah waktu yang dihabiskan dalam pelatihan. Berkultivasi itu menyegarkan tetapi itu tidak bisa menggantikan tidur, dia mengandalkan vitalitas tubuh peringkat tiga untuk mengikuti jadwalnya. Terkadang Riz akan muncul dan memandangnya dari kejauhan. Dia tersenyum sombong setiap kali dia melihat anak haramnya yang digunakan sebagai boneka pelatihan untuk mantra Lena tetapi perban di mata kirinya membuat sosoknya kurang tinggi. Nuh terus bertahan dan hanya menunjukkan wajah dingin kepada siapapun sementara lingkungan mentalnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan berlalunya waktu. Pengalaman eksternal dapat memperkuat keadaan pikiran seseorang dan dalam lingkungan itu pikiran Nuh menjadi sangat sulit. Dia tidak bisa mengumpulkan pahala karena tugasnya hanya di dalam rumah besar jadi dia menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk datang. Beberapa minggu setelah dia menjadi 15 tahun momen itu datang. Saat itu Fajar dan Nuh hendak meninggalkan kamarnya ketika seseorang mengetuk pintunya. Nuh membukanya dan menemukan kepala pengawal pribadi Evan berdiri di depannya. Karena ia adalah atasan langsungnya Nuh membungkuk dan memberi salam hormat. Selamat pagi Kapten Logan. Logan mengangguk pada etiketnya dan menyerahkan beberapa lembar kertas. Nuh mengambil mereka dan melihat judul pada halaman pertama. Tanah Warisan Sosti. Logan menjelaskan. Sebulan dari sekarang, keluarga Sosti akan membuka tanah warisan untuk semua keluarga di wilayahnya. Karena kamu memiliki usia dan kekuatan yang diperlukan, kamu telah dipilih untuk menjadi salah satu penjaga yang menyertai keturunan dalam acara ini. Semua pengetahuan yang relevan tentang acara itu ada di lembaran-lembaran itu dan Anda akan bebas dari tugas Anda di periode waktu sampai pembukaannya untuk mempersiapkan tugas itu. Ingatlah untuk membawa kehormatan bagi keluarga Balvan. Nuh merasa bahwa pidato Logan sudah selesai sehingga ia membungkuk lagi untuk keberangkatannya dan kemudian menutup pintu kamarnya. Matanya menjadi gelap ketika dia duduk di lantai untuk membaca isi spray. Akhirnya sebuah kesempatan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Tanah warisan Sosti adalah dimensi terpisah yang seharusnya ditinggalkan oleh seorang kultifator yang kuat. Dikatakan bahwa apa yang membuat keluarga Sosti menjadi bangsawan berukuran besar adalah penemuan tempat ini. Namun, diperlukan usia di bawah 20 tahun untuk menjelajahinya sehingga Sosti tidak punya pilihan lain selain melibatkan keluarga bangsawan lainnya dalam penjelajahannya. Mereka kemudian akan menawarkan hadiah besar kepada keluarga manapun yang keturunannya berhasil mendapatkan sesuatu dari itu dengan imbalan apa yang telah mereka peroleh. Dimensi akan terbuka keturunan hanya memiliki satu upaya untuk mengambil sesuatu darinya. Nuh harus berhenti membaca untuk menyortir baris teks pertama dalam pikirannya. Dimensi terpisah, bagaimana cara kerjanya, bahkan di dunia saya sebelumnya manusia tidak mencapai dalam tugas seperti itu. Kemudian fokusnya pindah ke persyaratan usia. Kultifator yang kuat ini, apakah dia mencari pewaris? Juga, langkah keluarga Sosti untuk membukanya bagi setiap bangsawan lainnya adalah cerdas, mereka dapat mengumpulkan hadiah sambil meningkatkan citra mereka kepada mereka yang mereka kelola. Lembar itu kemudian mencantumkan hadiah yang diketahui yang telah diambil sejak pembukaan pertama. Sebagian besar sumber daya budidaya berkualitas tinggi, tetapi ada juga senjata magis, teknik tingkat tinggi, dan mantra yang kuat. Nuh heran. Seberapa kuat kultifator yang mengaturnya untuk mengumpulkan semua kekayaan ini. Ketika dia terus membaca, senyum muncul di wajahnya dan matanya menjadi lebih dingin. Aku bisa melakukannya, ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri walaupun aku tidak mendapatkan apa-apa darinya. Sudah waktunya untuk menggunakan pil bumi di cincin luar angkasa saya. Bab 73. Pil bumi memiliki kemampuan untuk membantu seorang kultifator menembus tahap-tahap dantian. Namun, itu masih membutuhkan pengguna untuk mencapai puncak tahap itu. Meskipun saya hanya bisa berlatih di malam hari, dengan bantuan, napas, di dalam tubuh saya, saya sudah mendekati batas-batas tingkat gas. Sekarang saya akhirnya bebas untuk berlatih sesuka hati saya pasti bisa mencapainya satu minggu. Nuh hanya berfokus pada teknik kultifasi selama delapan hari berturut-turut. Ia tidak tidur sama sekali selama periode ini dan hanya menghentikan meditasinya untuk makan. Pada malam hari ke-delapan, dia akhirnya tidak bisa memperbesar dantiannya lagi. Puncak panggung gas. Dia kemudian jatuh tertidur di lantai karena dia tidak punya kekuatan lagi karena latihan intensifnya. Butuh satu setengah tahun baginya untuk mencapai tahap ini dan dia harus fokus hanya pada teknik budidaya untuk mencapai prestasi itu. Nafas di dalam tubuhnya juga banyak membantu dalam prosesnya karena membantu mengatasi kelemahan teknik peringkat satunya. Jika dia tidak bisa memiliki teknik yang cocok dengan elemennya, dia hanya akan menggunakan lebih banyak nafas. Sayangnya, metode ini hanya memberinya beberapa keuntungan yang relevan dalam tahap gas karena nafas di tubuhnya berada dalam bentuk yang sama. Dia bangun setelah seharian tidur, di malam hari-hari ke-9. Dia makan untuk memastikan bahwa dia dalam kondisi prima dan kemudian mengambil sebuah kotak kecil dari cincin luar angkasanya. Di dalam kotak, ada pil bumi yang diambil dari Grey Shadows. Dia memegang pil di tangannya dan meletakkan kembali kotak di atas ring. Saatnya memulai. Dia memakan pil itu dan langsung meneguknya, lalu memejamkan mata untuk berkonsentrasi pada dantiannya. Pil itu diserap oleh tubuhnya dan menciptakan sebuah bola di sekitar dantiannya yang mulai menekan dengan sendirinya. Nuh membantu proses mengendalikan nafas di dalamnya untuk tidak menentang kondensasi. Nafas, meskipun tampaknya tidak mau berkontraksi dan mencoba melawan kekuatan pendorong. Namun, pada titik itu bola mendorong dengan lebih banyak kekuatan, memaksa, nafas, untuk mengumpulkan di ruang yang membatasi. Nuh menyerah pada memaksa, nafas, untuk tetap diam dan hanya mengendalikan dantian untuk membantu bola maju. Dantian menjadi lebih kecil dan lebih kecil dan, nafas, di dalamnya tampak tumbuh tidak stabil. Kemudian dorongan lain dari bola memaksa dantian keukuran kuku melingkar kecil. Nafas, gas semakin gelisah tetapi bola tidak bergerak sehingga dinding dantian berdiri diam dan menahan tekanan internal. Setelah beberapa menit dalam keadaan itu, breyat mulai berubah bentuk dan dari semua gas yang terkompresi, hanya setetes, breyat, hitam keluar. Bola itu menghilang dan Nuh membuka matanya dan menunjuk dengan tangan di lantai untuk mencegah dirinya jatuh. Napasnya kasar dan wajahnya pucat, keringat terus mengalir dari mulutnya. Itu sangat melelahkan. Prosesnya tampak mulus tetapi seperempat energi mentalnya dikeluarkan untuk membantu efek pil bumi. Apakah aku harus memaksakan kompresi hanya dengan energi mentalku jika aku tidak menemukan pil lain? Dia menenangkan dirinya sendiri dan melanjutkan laju pernapasannya yang normal sementara dalam benaknya dia menganalisis proses yang baru saja dia lalui. Ini sangat aneh? Seperti, napas, tidak ingin dikompres. Apakah itu berarti bahwa langit dan bumi tidak ingin pembudidaya menjadi kuat? Saya telah membaca bahwa kultivasi secara bawaan adalah tindakan menentang terhadap kehendak dunia tetapi untuk berpikir bahwa itu dapat mempengaruhi bahkan nafas di dantian saya. Dia memeriksa dantiannya yang sekarang kecil dan, breat, baru di dalamnya. Tetesan hitam itu tampaknya mengandung energi yang luar biasa, jauh lebih dari semua nafas, gas dalam tubuhnya. Masuk akal, lagi pula, penurunan ini adalah hasil kondensasi dari semua breat, yang ada di dantianku yang sudah tiga kali lipat dari yang ada di tubuhku. Itu masih jauh di malam hari dan dia tidak perlu tidur sehingga dia memilih untuk berkultivasi. Dia menggunakan metode penyerapan yang sama dengan bantuan, breat, di tubuhnya tetapi hasilnya mengecewakan. Dia berhenti bermeditasi di tengah hari tetapi dantiannya hanya membesar sedikit. Ini sangat lambat, butuh waktu 3-5 tahun untuk mencapai ukuran yang sama seperti kemarin dan itu hanya jika saya bisa berlatih dengan bebas. Saya benar-benar membutuhkan teknik kultivasi yang lebih baik. Dia sangat ingin melarikan diri tetapi menekan perasaan itu dan menghunus pedang-pedangnya. Dia mempraktikkan wujudnya seperti yang biasa dia lakukan di kamarnya di gedung tamu dan dia tidak bisa menahan tekanan dingin di sekitarnya ketika ingatan akan kehidupannya muncul. Segera bangsawan yang terhormat, aku akan segera datang untukmu. Ketika dia merasa bahwa serangannya telah mendapatkan kembali puncak sebelumnya, itu sudah jauh di malam hari. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Saya memiliki sekitar 20 hari pelatihan tertutup untuk membiasakan diri dengan tahap baru saya dan memperbesar dantian saya sebanyak mungkin. Karena keluar rumah tidak mungkin saya hanya punya satu metode. Dia mengambil pakaian atasnya dan memikirkan nama yang tidak dia gunakan untuk waktu yang lama. ASEA. Kepala ular besar keluar dari tubuhnya. Nuh mengenakan cincin luar angkasa dan meletakkan semua barang di kamarnya di dalamnya, ruangan kosong itu sekitar 10 meter persegi. Beradu denganku, jangan menyentuh dinding. Temannya yang berdarah tidak ragu-ragu dan menuduhnya, tetapi disambut dengan tebasan angin hitam yang hampir memotongnya dari kepala ke ekor. Rasa sakit yang tajam menimpa Nuh karena kerusakan pada ASEA. Tetapi dia tidak peduli dan menghindari serangan ular yang sudah sembuh. Dia menghabiskan hari-hari sebelum pembukaan tanah warisan berkelahi dengan temannya sendiri dan berkultivasi, memberikan pandangan pada rune kedua di waktu luang. Kadang-kadang suara logam akan bergema dari kamarnya, tetapi karena dia ditunjuk untuk misi yang begitu penting, tidak ada yang berani mengganggu dia. Pada akhirnya, bulan isolasinya berakhir dan tanah warisan dibuka. Bagian bawah formulir. Bab 74. Tiga gerbong mewah bergerak ke arah kota Mosgrove dikelilingi oleh sekitar 30 penjaga berbaju merah. Lambang merah keluarga Balvan tergambar di sisi gerbong yang memberi mereka sedikit tanda hormat. Nuh sedang berjalan di antara para penjaga, matanya terfokus ketika ia mempelajari dengan hati-hati komposisi karavan. 20 penjaga berusia di bawah 20 tahun, sehingga mereka akan memasuki tanah warisan, 10 lainnya semuanya adalah elit yang akan berdiri di pintu masuk. Saya merasakan bahaya yang sama dengan Kevin ketika saya memeriksa mereka, mereka pasti berada pada level yang sama atau sedikit lebih rendah dari itu. Kesimpulannya, saya harus menghindari 10 itu. Fokusnya beralih ke 20 penjaga muda. Mereka semua harus menjadi kultifator peringkat satu di sekitar level saya, dengan ASEA di pihak saya, saya yakin akan menang melawan masing-masing dari mereka tetapi bersama-sama mereka adalah masalah. Ada juga masalah kapten yang ditunjuk. Kapten yang ditunjuk untuk misi di tanah warisan adalah seorang pria berusia 19 tahun dengan rambut hitam pendek dan sosok besar. Namanya Trevor dan dia adalah putra dari salah satu penjaga elit di lingkaran dalam. Posisinya cukup istimewa antara penjaga karena posisi ayahnya dan kesetiaannya kepada keluarga tidak dipertanyakan sehingga ia menerima perlakuan yang lebih baik daripada Nuh. Aku yakin aku bisa mengalahkannya jika dia tidak memiliki mantra, tetapi jika dia berhasil. Kemudian perhatian Nuh pergi ke tiga gerbong. Neil, Lena, dan Fabian menempati masing-masing gerbong dan akan memasuki tanah warisan. Neil dan Fabian tidak kuat tetapi saya harus berhati-hati tentang beberapa item khusus yang bisa diberikan keluarga. Adapun Lena. Lena mendekati usia 19 tahun dan dengan semua pengasuhan dari keluarga dan pelatihan konstannya pada Nuh, kekuatannya telah menjadi sesuatu yang harus diwaspadai oleh Nuh. Meringkas, kesepuluh penjaga elit harus dihindari dengan cara apapun, Trevor dan Lena harus bertarung hanya jika perlu, yang lain harus bertarung paling banyak pada saat itu dan aku harus berhati-hati terhadap tindakan pencegahan yang diberikan keluarga pada keturunan mereka. Nuh menyortir semua yang ada dalam pikirannya sambil melanjutkan perjalanannya dengan prajurit-prajurit lain. Akan lebih mudah untuk merencanakan hal-hal jika tanah warisan tidak begitu tak terduga. Tanah warisan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama diperbaiki dan itu adalah tanah tandus yang penuh dengan binatang ajaib. Setiap kelompok harus mengalahkan sekawanan binatang buas dan membunuh pemimpin mereka untuk mendapatkan koordinat pintu masuk untuk tahap kedua. Setiap ingres menyebabkan persidangan yang berbeda dari yang lain. Selama banyak upaya untuk mengeksplorasi dimensi yang terpisah, jenis uji coba yang dicatat tidak terhitung jumlahnya. Mengambil item di zona berbahaya, melarikan diri dari ancaman di bawah batas waktu, perkelahian solo melawan boneka, turnamen melawan keluarga yang berbeda. Bagaimana bisa manusia mengatur sesuatu yang begitu besar? Nuh meninjau informasi tentang dimensi yang terpisah dan merasa kagum. Pengetahuan saya tentang dunia kultivasi hanya tentang gaya bertarung, untuk hal-hal seperti formasi dan sejenisnya saya benar-benar bodoh. Tekadnya untuk melarikan diri semakin meningkat. Itu sebabnya saya harus mencapai akademi, yayasan saya hanya akan mandek di keluarga Balfan. Karavan melanjutkan perjalanannya sampai mereka mencapai dinding luar kota Mosgrove. Di sana sebuah spanduk dengan lambang keluarga Sosti ditanam di tanah dan berkibar di udara. Sesuai tradisi mereka, keluarga Sosti akan mengumpulkan semua keluarga bangsawan menengah dan kecil dan kemudian membawa mereka ke pintu masuk. Keluarga Balfan adalah salah satu yang pertama mencapai titik pertemuan dengan hanya beberapa karavan kecil yang menunggu di sana. Ketika mereka tiba, salah satu penjaga elit memberi isyarat kepada kelompok untuk beristirahat agar menunggu semua orang berkumpul. Nuh melihat banyak karavan tiba dengan lambang berwarna-warni di gerbong mereka dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan efektif keluarga bangsawan berukuran besar. Dia melihat lambang keluarga merger dan lansai yang sudah dikenal, tetapi pada yang terakhir, tidak ada tanda-tanda Kevin atau Basil. Kurasa mereka benar-benar mati saat itu. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli tentang Basil, tetapi dia ingat transformasi yang dialami Kevin ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dia begitu kuat namun dia mati melawan beberapa penyihir. Jika saya benar-benar ingin membunuh Reese, seberapa kuat saya harus? Dia tidak tahu jawaban pasti untuk pertanyaan itu, tetapi dia tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tingkat itu. Ketika sekitar 15 karavan berkumpul di bawah panji-panji, sesosok melompat dari tembok kota dan dengan ringan mendarat di atas tongkat panji. Banyak penjaga muda membuka mulut mereka karena terkejut melihat betapa anggunnya dia berhasil turun dari ketinggian lebih dari 20 meter. Saya Virginia Sosti dan itu adalah tugas saya untuk menemani Anda semua di tanah warisan keluarga saya. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Seperti yang Anda semua ketahui, keturunan keluarga saya sudah mencoba tugas di hari-hari sebelumnya sehingga mereka tidak akan menyapa Anda. Saya harap kehadiran saya cukup untuk mewakili keluarga saya di depan Anda semua. Virginia Sosti adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah dilihat Nuh. Usianya sekitar 20 tahun, dengan rambut emas dan mata hijau yang bersinar. Sosoknya anggun dengan lekuk kecil yang dikencangkan oleh gaun putih mewah. Dia dengan ringan membungku untuk menghormati kelompok di bawahnya sementara semua tentara dan keturunan membungku hampir 90 derajat untuk melambangkan kepatuhan. Virginia mengangguk pada pemandangan itu dan menunjukkan senyum cemerlang yang memikat semua orang yang melihatnya. Karena semua orang ada di sini, kita bisa bergerak. Ikuti aku, kita akan tiba di pintu masuk dalam setengah hari. Bab 75 Kelompok karavan bergerak mengikuti jejak Virginia. Awalnya, para prajurit berjalan kaki saling menatap dengan pandangan benci, tetapi kemudian mereka terpesona oleh sosok Virginia yang berjalan di depan mereka. Mata Nuh juga tertuju padanya, tetapi karena alasan yang berbeda dari yang lain. Aku benar-benar tidak mengerti seberapa kuat dia. Tidak peduli seberapa keras dia memeriksanya, dia tidak bisa mendapatkan persepsi yang jelas tentang levelnya. Dia tampak tenggelam dalam selaput takasat mata yang meniadakan energi mental yang datang padanya. Apakah dia terlalu kuat untuk saya selidiki? Atau itu hanya metode keluarga Sosti untuk melindungi diri mereka sendiri? Tentu saja, dia tidak keluar dengan energi mentalnya karena takut ditemukan dari pihak lain. Setelah setengah hari perjalanan, mereka tiba di halaman terpencil yang dikelilingi oleh penjaga berjas putih. Para penjaga kulit putih membungku melihat Virginia datang dan membuka jalan bagi karavan untuk memasuki halaman. Karavan mengatur diri mereka dengan santai dan semua keturunan melompat dari mereka bergabung dengan kelompok penjaga masing-masing. Virginia mendekati ujung halaman dan mengeluarkan permata mengkilap entah dari mana. Penjaga termuda terkejut tetapi Nuh tahu apa yang terjadi. Cincin luar angkasa. Namun, apa yang terjadi setelah itu bahkan mengejutkannya. Laporan itu telah menggambarkan secara singkat peristiwa pembukaan dimensi yang terpisah tetapi berkali-kali kata-kata tidak bisa mengungkapkan keindahan sebenarnya dari sesuatu. Virginia menempatkan permata di tanah dan segera sejumlah besar Rune menyala di medan. Halaman yang lebih dari 200 meter persegi itu menjadi benar-benar tertutup oleh tanda oranya yang mempesona. Rune-Rune tersebut kemudian mengumpulkan kecemerlangan mereka pada permata di tanah yang mengeluarkan sinar vertikal cahaya oranya di udara yang berhenti pada ketinggian 5 meter. Sinar itu diam beberapa saat sebelum mulai membesar membentuk sosok oranya persegi panjang. Sebuah pintu yang terbuat dari cahaya diciptakan. Semua orang begitu terpana dengan pemandangan itu sehingga mereka hampir tidak mendengar kata-kata Virginia selanjutnya. Gerbang itu terbuka. Aku akan memanggil nama keluarga dan kelompok mereka akan masuk. Perintah diputuskan berdasarkan kontribusi yang diberikan kepada keluarga Sosti dalam 20 tahun terakhir. Dipanggil sebagai yang pertama tidak hanya memberi keluarga keuntungan dalam memilih paket binatang buas yang lebih mudah untuk diserang. Itu juga merupakan tanda kehormatan di lingkungan sosial keluarga bangsawan. Menurut tes yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar tahap kedua memberikan hadiah tambahan jika waktu yang dihabiskan di dimensi yang terpisah lebih rendah dari rata-rata tertentu. Keluarga Soler, maju. Virginia mengumumkan dan sekelompok pria dan wanita berpakaian biru mendekati pintu yang terbuat dari cahaya. Kemudian kapten mereka yang ditunjuk bergerak dan menyentuh cahaya yang menghilang dalam sekejap. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Para penjaga dan keturunan di belakangnya mengikuti dan mereka juga menghilang tanpa meninggalkan jejak kehadiran mereka. Ini pada dasarnya adalah teleportasi. Mulut Nuh dibuka sejak Rune muncul. Untuk berpikir bahwa dengan menggunakan nafas, manusia di dunia ini mencapai sesuatu yang hanya teoretis di yang sebelumnya. Selanjutnya, keluarga Nuj. Kali ini adalah kelompok yang mengenakan baju besi hitam yang maju dan memasuki tanah warisan. Keluarga Balvan. Nuh kembali ke dunia nyata setelah mendengar nama keluarganya. Trevor memimpin kelompok itu dengan warna merah dan bergerak menuju pintu diikuti oleh penjaga dan keturunan lainnya. Ketika mereka berada di depan pintu, Nuh bisa merasakan tekanan dari semua nafas yang digunakan untuk menjaga pintu masuk tetap terbuka. Laporan itu mengatakan bahwa konsumsi breat sangat besar tetapi untuk berpikir bahwa itu sebenarnya sangat banyak. Tidak heran dalam seminggu tanah warisan terbuka, kita hanya punya satu kesempatan untuk masuk, biayanya terlalu tinggi. Permata yang digunakan Virginia adalah konsentrat breat yang sangat berharga. Karena uji coba di dalam dimensi yang terpisah sulit dan berbahaya, sebuah kelompok umumnya harus beristirahat selama lebih dari satu minggu setelah satu upaya, tetapi pada saat itu gerbang akan ditutup selama 20 tahun lagi. Itu sebabnya keluarga Sosti memilih untuk menggunakan dua permata itu setiap 20 tahun, satu untuk keluarga mereka dan satu untuk mereka yang dibawah komando mereka untuk meningkatkan peluang mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan sederhana. Mantra, senjata magis, dan teknik memiliki nilai yang sangat besar dan membantu meningkatkan fondasi keluarga, apa uang dibandingkan dengan fondasi yang kokoh. Trevor tidak bisa membuang banyak energi dari permata dan menembus tepi yang terbuat dari cahaya. Yang lain mengikuti. Ketika Nuh menyentuh pintu, dia merasakan penglihatannya berputar dan tekanan besar diterapkan pada lautan kesadarannya. Dengan ketangguhan bulatannya, dia hanya perlu menutup matanya sejenak untuk menahan kekuatan sebelum membukanya lagi. Apa yang dilihatnya saat itu adalah padang rumput yang luas. Matanya dipenuhi dengan warna hijau dan cakrawala tampaknya tidak ada habisnya. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa langit telah menjadi oranya, tanpa matahari atau bintang di dalamnya. Konsentrasi, breat, sedikit lebih tinggi daripada di luar tetapi hampir tidak terlihat. Jadi ini adalah dimensi yang terpisah, jika bukan untuk langit dan fakta bahwa aku tidak bisa melihat apapun kecuali dataran di setiap arah aku bersumpah bahwa aku masih di dunia luar. Dia masih melihat sekelilingnya ketika dia merasakan tatapan tertuju padanya. Nuh menoleh untuk melihat ke arah itu dan melihat Trevor menatapnya dengan mata lebar. Nuh bingung tetapi kemudian dia memperhatikan bahwa semua anggota dalam kelompoknya masih menutup matanya untuk menahan tekanan dari teleportasi. Yang berikutnya membuka matanya adalah Lena dan ketika dia melihat sorot mata Trevor, dia mengerti bahwa Nuh adalah orang pertama yang pulih dan bergabung dengan kapten yang ditunjuk dalam tatapannya yang terkejut kepada Nuh. Seolah aku tidak punya cukup masalah. Pikir Nuh, menjawab tatapan mereka dengan tatapan dingin yang biasa.